Suriel Dewa Arak 71 Petualang-petualang dari Nepal Krak, krak, krak Tanah bergumpal-gumpal berhamburan ke udara ketika tangan sosok tinggi kurus mencungkili sebuah gundukan tanah, mempergunakan sebatang ranting Sosok yang ternyata seorang laki-laki setengah baya berhidung ke bawah mirip burung betet ini bekerja cepat bukan main Tangannya yang memegang ranting sebesar ibu jari kaki seakan lenyap buntuknya Yang terlihat hanya sekelebatan bayangan tak jelas Tapi dalam waktu yang tak lama saja telah terlihat sebuah lubang menganga Sebentar kemudian, tampak sebuah peti mati terbujur di dasar lubang, walaupun belum nampak seluruhnya Gundukan tanah yang digali sosok berhidung melengkung ini ternyata sebuah kuburan Laki-laki setengah baya berkulit hitam kecoklatan itu kemudian menghentikan pekerjaannya Ranting yang tergenggam dilemparkan begitu saja Lalu dengan perasaan tidak sabar, dia melompat ke dalam lubang Dan kedua tangannya tampak gemetar ketika mencengkeram sisi-sisi bagian atas peti mati berukir indah berwarna hitam Berak! Tutup peti mati indah itu langsung copot, menimbulkan suara cukup gaduh yang memecah keheningan malam Begitu kedua tangan yang panjang dan kurus itu menyentakannya Begitu matanya tertumbuk pada isi peti, tampak sesosok tubuh yang telah rusak, terbaring di dalam peti Bau yang tidak sedap pun menyebar ke segala arah, terbawa angin malam yang hanya diterangi bulan sepotong Keparat laki-laki setengah baya berhidung melengkung itu memaki-maki penuh geram sambil meludah ke sana kemari Begitu bau busuk yang menyengak menyergap lubang hidungnya Beberapa percikan cairan ludah yang menjijikan, ada yang mengenai mayat di dalam peti Tanpa menunggu lebih lama lagi, sosok berkulit hitam kecoklatan itu melompat ke atas Tidak dipedulikannya peti maupun mayat dalam lubang kuburan Namun baru saja kakinya menjejak tanah Maling hina! Sungguh berani kau mengusik tempat suci ini Apakah nyawamu rangkap mendadak terdengar bentakan keras menggelegar Begitu sepasang kaki sosok berkulit hitam kecoklatan itu hendak melangkah Bentakan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu Membuatnya terjengkat kaget bagai disengat ke labang Belum juga gemah suara sentakan itu lenyap Mendadak sesosok tubuh melesat menuju ke arah sosok berkulit hitam kecoklatan Gerakannya cepat sehingga dalam sekejapan saja Sosok itu telah berita dalam jarak tiga tombak di depan sosok berkulit hitam kecoklatan Dengan wajah penuh kemarahan, laki-laki berkulit hitam kecoklatan itu memandang ke arah orang yang membentak tadi Sikapnya yang semula menjadi gugup, langsung dibuat setenang mungkin Rupanya Maling hina ini adalah seorang asing desis sosok yang baru datang Ternyata, dia adalah seorang kakek berbadan kekar Tubuhnya yang bongkok, terbungkus pakaian longgar coklat Sepasang matanya yang tajam langsung merayapi sekujur tubuh sosok berkulit hitam kecoklatan Dengan sorot memancarkan kemarahan besar Apa yang kau cari di sini, orang asing lanjut kakek bongkok itu, masih mendesis Pusaka leluhurku jawab sosok hitam kecoklatan dengan bahasa terpatah-patah Singkat sekali jawabannya Cepat berikan padaku Dan aku berjanji akan segera pergi dari sini Tanpa harus membunuhmu Wajah kakek bongkok itu kontan berubah hebat Mendengar ucapan laki-laki setengah baya berkulit hitam kecoklatan ini Perkataan dan sikap orang itu terlihat jelas merendahkan dirinya Dan membuatnya tidak senang Di sini tidak ada pusaka yang kau maksudkan Pergilah Jangan sampai kesabaran ku hilang dan terpaksa membunuhmu Orang asing tandas kakek bongkok ini tak mau kalah gertak Bohong sergah sosok berkulit hitam kecoklatan itu dengan suara keras dan logat aneh Gatal rasanya didengar telinga Aku tidak percaya Aku yakin pusaka leluhurku berada di sini Cepat berikan padaku Dan, jangan tunggu sampai seluruh pekuburanku obrak abrik keparat Tulikah kau, orang asing suara kakek bongkok yang meninggi karena amarah yang semakin menggelegat Sekali ku katakan tidak berarti tidak Dan, cepatlah tinggalkan tempat suci ini Ingat Sekali lagi kau berkata seperti itu Aku tidak akan bisa tinggal diam Atau Kau sengaja menunggu kesabaranku habis Kau lah yang membuat kesabaranku habis Orang tua Rupanya kau memang sudah bosan hidup ancam sosok berkulit hitam kecoklatan itu Nada suaranya tanpa adanya nada mengancam Karena logatnya yang aneh, tidak mampu memberi tekanan pada ucapannya Kalau begitu mampuslah sosok berkulit hitam kecoklatan itu segera mengirimkan serangan Kedua tangannya yang terkepal melepaskan pukulan bertubi-tubi ke arah dada lawannya Begitu cepat gerakannya, hingga bentuk kedua tangan sampai lenyap Dan yang terlihat hanya dua bayangan tidak jelas Meluruk ke arah kakek bongkok disertai bunyi angin berkesyuta nyaring Serangan ini membuat kakek bongkok terperanjat Saat itu juga, disadari kalau sosok berkulit hitam kecoklatan ini memiliki kepandayan tinggi Duk, duk, duk Bunyi keras berulang-ulang seperti ada benturan benda keras terdengar ketika kakek bongkok itu memapak dengan sikap jari-jari terkepal Tubuh kedua orang itu sama-sama terhuyung-huyung ke belakang Hanya saja, kakek bongkok lebih jauh dua langkah Kakek bongkok itu menggertakan gigi, merasa penasaran melihat keunggulan tenaga dalam lawannya Tanpa menunggu lebih lama, senjata andalannya segera dikeluarkan berupa sebuah kipas Kipas lebar dan besar yang gagangnya terbuat dari gading gajah itu kelihatannya tidak bisa dianggap sembarangan Permukaan kipas itu terbuat dari kulit harimau loreng besar yang telah direndam dalam suatu ramuan Sehingga menjadi kuat, tidak bisa sobek ut Begitu kakek bongkok itu mengibaskan kipasnya, bertiup angin yang luar biasa keras Sehingga membuat batu-batu sebesar kerbau yang terletak beberapa tombak dari tempat itu terguling-guling jauh Sekujur pakaian dan rambut sosok berkulit hitam kecoklatan berkibaran keras Tapi, tubuhnya sama sekali tidak bergeming, karena telah lebih dulu mengerahkan tenaga dalam untuk membuat kedua kakinya seperti berakar dalam tanah Meski demikian, kenyataan ini menyadarkan sosok berkulit hitam kecoklatan, kalau kakek bongkok tidak bisa dianggap remeh Maka buru-buru sebatang suling yang terbuat dari ular mati dan dikeringkan dikeluarkannya dari selipan pinggang Dan dengan senjata itu di tangan, dihadapinya amukan kakek bongkok ini Maka pertarungan dasyat yang menggariskan pun berlangsung Tak heran kalau suasana di sekitar tempat itu kontan porak-poranda Batu-batu besar dan kecil berterbangan tak tentu arah Pohon-pohon yang agak kecil tumbang Sedangkan pohon yang besar, daun-daun dan ranting-rantingnya berguguran Kedua senjata tokoh yang bertarung bagaikan telah berubah Deru angin yang keluar dari gerakan kipas, laksana badai Sedangkan kelebatan suling sosok berkulit hitam kecoklatan bagaikan kilat yang lejit-lejit di antara gemeruh angin keras itu Tapi, kakek bongkok itu harus mengakui keunggulan lawannya Buktinya begitu pertarungan menginjak 30 jurus, keadaannya mulai terdesak Duh! Huh! Tubuh kakek bongkok itu terjengkang ke belakang ketika tendangan kaki kanan lawannya mendarat telak di perut Tubuhnya kontan terbanting keras di tanah setelah melayang sejauh beberapa tombak Namun, rupanya hatinya sekeras baja Dan dia tetap berusaha bangkit Padahal, darah segar telah memancur deras dari mulutnya ketika hendak bangkit Bahkan tubuhnya kembali ambruk tanpa dapat berbuat apa-apa Setelah mengejang beberapa saat, tubuh kakek bongkok itu pun terkulai Nyawanya langsung melawat ke akhirat Sementara sosok berkulit hitam kecoklatan itu menatap lawannya sesaat Kemudian suling berbentuk ular kembali diselipkan ke pinggang Lalu, pekerjaannya yang tadi tertunda Kembali diteruskan seorang pemuda tampan berwajah jantan Perlahan-lahan mengayuh perahu dengan dayungnya ke arah pinggir seberang sungai Begitu telah sampai di tepi, dia melompat turun Kemudian perahunya ditarik dan diikatkan pada sebuah tonggak yang dibuatnya sendiri Anak muda baru saja pemuda tampan itu mengayunkan kaki Dan ini telah menunjukkan kalau tenaga dalam kakek itu amat tinggi pemuda tampan yang memiliki rambut panjang itu hanya berdiri diam di tempatnya, seperti menunggu Dia tidak tahu, apakah kakek berpakaian penuh tambalan ini bermaksud baik atau malah sebaliknya Tapi yang jelas sikapnya tetap waspada Begitu mencapai pinggir sungai, kakek berpakaian penuh tambalan itu langsung melompat ke darat, tanpa mempedulikan perahunya lagi Dai seketika tubuhnya melesat cepat mendekati pemuda berwajah tampan itu Kau memanggilku, kakek tanya pemuda tampan itu Sopan suaranya Begitu pula sikapnya Jelas tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kalau merasa terganggu sama sekali Benar, anak muda Jawab kakek berpakaian penuh tambalan itu seraya menganggukan kepala Aku terpaksa memanggilmu, karena merasakan adanya firasat yang tidak baik begitu melihatmu Maaf, aku memiliki naluri yang tajam, sehingga dapat mengetahui akan adanya sebuah bahaya, muski hanya melihatnya dari kejauhan Aku yakin, kau tengah terlibat persoalan Dan boleh ku tahu, persoalan apakah itu, kek tanya pemuda tampan ini, dengan rot wajah sungguh-sungguh Aku sendiri belum tahu, anak muda Tapi aku yakin betul Untuk jelasnya, maukah kau menunggu sebentar, anak muda ku rasa tidak ada salahnya, kek Jawab peminta tampan itu, setelah termenung sejenak Terima kasih Kakek berpakaian penuh tambalan ini segera menurunkan buntalan kumal penuh tambalan yang berada di punggungnya tadi Dari dalamnya, dikeluarkan beberapa macam benda Dan ini membuat pemuda tampan itu mengernyitkan alis, agak bingung Tapi, kakek berpakaian penuh tambalan itu Sepertinya tidak tahu dengan sikap pemuda berambut panjang ini Peralatan yang berupa, pedupaan, serbuk putih, kemenyan, dan sebuah benda semacam alat untuk pengusir lalat Benda itu terbuat dari batang rotan sepanjang setengah depa yang pada ujungnya terdapat bulu-bulu ayam yang diikatkan Segera benda-benda itu ditata dengan cepat Kemudian duduk bersilah di depan pedupaan yang telah mengepulkan asap berbau harum Tanpa sadar pemuda tampan itu mundur Dia tahu, kakek berpakaian penuh tambalan ini hendak melakukan sebuah upacara kebatinan Wahai penguasa kegelapan Roh-roh di alam gaib Arwah-arwah penasaran Hadir di sini Aku mempunyai sebuah permintaan terdengar gumaman aneh yang keluar dari mulut kakek berpakaian penuh tambalan itu Dan pemuda tampan ini merasakan adanya sebuah kekuatan aneh yang kasat mata Di dalam ucapan demi ucapan kakek berpakaian penuh tambalan itu Maka, dia tahu kalau dalam ucapan-ucapan itu terkandung kekuatan gaib yang tidak masuk akal Tampak kakek itu duduk bersilah dengan kedua mata meram dan sepasang tangan dirangkapkan di depan dada Ah tanpa sadar, pemuda tampan berambut panjang itu menjerit kaget ketika melihat rotan yang ujungnya terdapat bulu-bulu Benda yang semula tergolek di tanah itu perlahan-lahan mulai bergerak Mula-mula pelan, tapi kian lama tampak jelas Malah beberapa saat kemudian, rotan kecil pendek itu berdiri di atas bulu-bulunya yang tidak menegang kaku Bagus! Bagus! Kau mau hadir untuk memenuhi panggilanku, gumam kakek berpakaian penuh tambalan Suaranya terdengar aneh, tidak seperti biasanya Aku lihat anak muda berambut panjang ini mempunyai persoalan Benarkah itu, wahai arwah penasaran Sesaat kemudian, sebuah kejadian yang hampir membuat pemuda berambut panjang itu terjingkat kaget Mulai nampak rotan yang telah berdiri di atas bulu-bulunya yang lemas, mulai bergerak-gerak Dan ketika akhirnya berhenti bergerak, tampak adanya sederet tulisan Tidak hanya kakek berpakaian penuh tambalan itu saja yang membacanya Tapi, juga pemuda berambut panjang ini Benar Apakah persoalan itu, wahai arwah penasaran Berikan jawabannya lagi-lagi kebutan itu bergerak-gerak, seperti menari-nari Tapi kini, pemuda tampan ini tahu kalau rotan itu tengah menulis untuk memberikan jawaban Maka dengan penuh rasa tertarik diperhatikannya tulisan itu Dan ketika rotan itu berhenti bergerak, kembali tertera tulisan Orang-orang persilatan dari berbagai penjuru datang untuk mencari pusaka-pusaka mengerikan Ada tokoh-tokoh dari negeri jauh dari sini, yang menganggap pusaka itu milik leluhur mereka Dan tokoh persilatan itu banyak yang akan mendatangi guru pemuda ini ki gering langit Terima kasih atas bantuanmu, roh-roh penasaran Sekarang, kembalilah ke tempatmu Aku sudah tidak membutuhkan bantuanmu lagi Seketika itu pula rotan yang semula berdiri itu jatuh kembali ke tanah, dan tergolek Meski tidak diberitahu, pemuda berambut panjang itu tahu kalau roh yang dipanggil kakek berpakaian penuh tambalan telah meninggalkan rotan Itulah masalahnya, kakek tanya pemuda berambut panjang ini ketika kakek berpakaian penuh tambalan itu telah merapikan peralatannya kembali dan memasukkannya ke dalam buntalan Kakek itu mengangguk seraya menghapus peluh yang membasahi wajah dengan punggung tangan Rupanya permainan memanggil roh itu membutuhkan tenaga cukup besar Kalau demikian aku pergi dulu, kek Aku khawatir terjadi apa-apa atas diriku Dan, terima kasih banyak atas pertolongan yang kau berikan Kalau tidak ada dirimu, aku tentu tidak akan tahu peristiwa ini Lupakanlah, dewa arak, sambut kakek berpakaian penuh tambalan ini tak ajuh Pernyataan terima kasih pemuda berambut panjang itu sama sekali tidak membuatnya merasa bangga Ah, rupanya kau telah tahu julukanku, kek tanya pemuda berambut panjang ini tanpa adanya nada kaget Angin yang berhembus dan kebetulan agak keras, membuat pakaian ungu dan rambut putih keperakannya berkibaran cukup keras Pemuda tampan ini memang dewa arak yang mempunyai nama asli Arya Buwana Sejak tadipun, aku sudah menduga demikian Dewa arak, timpal kakek berpakaian penuh tambalan ini sambil senyum dikulum Rupanya dia merasa senang, karena berhasil membuat dewa arak agak kaget Pemuda berambut putih keperakan itu terdiam Dengan permainan yang kau miliki tadi, kek, apapun dapat kau ketahui, kata dewa arak, memecahkan kebisuannya Hihihi kakek berpakaian penuh tambalan hanya terkekeh pelan Dan dia tidak merasa bangga sama sekali akan kemampuan anehnya Dan di saat kakek berpakaian penuh tambalan itu tertawa terkekeh-kekeh, Arya melesat meninggalkan tempat itu Dia tidak berkata apa-apa, selain menatap kepergian pemuda berambut putih keperakan tadi Hraa Hraa Celaka Celaka terdengar seruan-seruan keras berlogat aneh Tak lama, melesat keluar sesosok bayangan abu-abu dari dalam sebuah pondok sederhana Setibanya di luar, sosok berpakaian abu-abu ini langsung menengadahkan kepalanya ke atas, tempat asal seruan tadi Sinar matanya tampak menyiratkan rasa cemas Sebentar saja, dari atas meluruk turun bayangan putih kecil yang langsung hinggap di tangan kanan sosok berpakaian abu-abu Yang ternyata seorang kakek berusia sekitar 60 tahun Sebaris kumis melintang yang berada di bawah hidung, semakin menampakkan kegagahan kakek itu Ada apa, sakala? Apa yang terjadi? Mengapa kau kemari? Tanya kakek berpakaian abu-abu tanpa menyembunyikan rasa cemasnya Haakaak Haaak Celaka Celaka sekali, pendekar tangan 10 Celaka Heak tutur sosok putih kecil yang hinggap di tangan kakek berkumis melintang Sosok kecil itu ternyata seekor burung kakak tua berbulu putih Dan kakek berkumis melintang yang berjuluk pendekar tangan 10 ini menyebutkan sakala Cepat katakan, sakala Apa yang telah terjadi desak pendekar tangan 10, tidak sabar Cuon buri serawa dibunuh orang Haaak Haaak Astaga kakek berbaju abu-abu dan berkumis melintang ini terperanjat Semula memang sudah diduga akan adanya hal yang tidak diinginkan, mengingat keberadaan burung kakak tua di situ Tapi, tak urung berita itu membuatnya terkejut juga Kemudian, sambil mengeluarkan lengkingan keras, burung kakak tua itu melenting ke atas Pendekar tangan 10 tidak menghalanginya sama sekali Juga tidak memberi tanggapan apa-apa selain terkesima dengan pandangan kosong ke depan Ada apa, kak Moksa sebuah suara halus, membuat pendekar tangan 10 sadar dari kesimanya Kepalanya segera menoleh ke belakang, dan di sana telah berdiri seorang wanita berusia sekitar 55 tahun Wajahnya sabar, dan masih menampakkan tanda kalau waktu mudanya memiliki wajah cantik Buri serawa dibunuh orang Kurasa ini ada hubungannya dengan pusaka-pusaka itu Jawab pendekar tangan 10 yang nama sebenarnya Moksa sambil menghela nafas berat Suatu pertanda belum bebas sepenuhnya dari perasaan kagetnya Apa pekek wanita berpakaian hijau muda itu dengan keterkejutan besar? Wanita itu tahu betul siapa Buri serawa Dia merupakan kakek bertubuh bongkok, tapi berbadan lebar Pakainya selalu berbentuk longgar dan berwarna coklat Dan orang ini adalah sahabat kental pendekar tangan 10 yang menjadi suaminya Makanya, wanita ini tidak merasa aneh melihat suaminya tadi termenung Dia tahu, Moksa terpukul oleh berita yang didengarnya Oleh karena itu, istriku, lanjut pendekar tangan 10 masih dengan suara mendesah Aku akan pergi untuk melihat-lihat tempat kediamannya Syukur kalau berhasil menemukan pembunuhnya Kau tinggal di sini saja Jaga baik-baik anak kita Akanku perhatikan nasihatmu Kak Moksa Ujar wanita berpakaian hijau muda menganggukan kepala Belum juga hilang gemak ucapan wanita berpakaian hijau muda itu Tubuh pendekar tangan 10 telah melesat cepat meninggalkan tempat ini Hanya dalam beberapa kali lesatan Yang terlihat lunya titik kecil yang kemudian lenyap di telan kejauhan Wanita berpakaian hijau muda menghela nafas berat Dia terus saja berdiri di situ, menatap ke arah suaminya lenyap Beberapa lamanya dia berlaku seperti itu Sebelum akhirnya berbalik dan mengayunkan kaki masuk kembali ke dalam pondok Tapi baru saja kakinya menindak satu langkah Apa kabar? Tunjung Sari terdengar sebuah teguran yang membuat wanita berpakaian hijau muda itu berhenti Tubuhnya segera berbalik dengan sikap kaget Bukan karena teguran mendadak itu, tapi karena mengenal pemilik teguran Kau, kau Sulang desah wanita berpakaian hijau muda yang dipanggil Tunjung Sari setengah kaget dan tidak percaya Kau, kau, masih hidup seperti yang kau lihat sosok yang dipanggil Sulang mengembangkan tangan ke kanan kiri Aku masih hidup Meskipun, memang kau lihat ada perubahan pada bagian-bagian tubuhku Tapi, aku tetap Sulang Bekas kakak seperguruanmu, kawan sepermainanmu dulu, kau, kau, sekarang mengerikan sekali Tunjung Sari menatap sosok bernama Sulang yang berada di hadapannya dengan sinar matengeri Dua wajah sosok di depan Tunjung Sari memang benar-benar menggiriskan Sebagian wajahnya jelas tidak berdaging lagi Sehingga tulang-tulang wajahnya kelihatan jelas Tubuhnya pun kurus kering bagaikan tidak memiliki daging Melihat keadaan tubuhnya, usianya sukar ditaksir Tapi bisa diperkirakan kalau lewat dari usia setengah baya Di sebelah Sulang, berdiri seorang pemuda berpakaian serba merah Rambutnya yang panjang, berikat kepala merah juga Wajahnya tampan, namun berkesan dingin Bahkan sepertinya menyiratkan sesuatu yang mengerikan Hihihi laki-laki berwajah mengerikan bernama Sulang tertawa terkekeh Kelihatannya dia tidak merasa tersinggung mendengar ucapan Tunjung Sari Tapi kau masih mengenaliku, toh? Kukirakah sudah lupa, karena terlalu lama berada dalam pelukan si keparat Moksa Mana si keparat itu? Tunjung Kedatanganku untuk menebus Sina dan sakit hati yang diberikannya 25 tahun lalu Tunjung Sari tidak merasa terkejut mendengar ucapan Sulang Begitu tahu kalau orang yang menegurnya ternyata Sulang Wanita setengah baya ini telah dapat menduga akan maksud kedatangannya Sekitar 25 tahun lalu, dalam pertarungan dengan Moksa untuk memperebutkan diri wanita ini Sulang terjatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam Moksa dan Tunjung Sari mengira kalau Sulang telah tewas Namun sama sekali tidak disangka kalau orang yang dianggap telah tewas ternyata masih hidup Dan sekarang, justru datang untuk balas dendam Cari keparat itu, Lingga perintah Sulang pada pemuda di sampingnya yang bernama Lingga Baik Guru, Sahut Lingga Pemuda berpakaian merah di sebelah kiri Sulang Jang Sejak tadi diam dengan wajah dingin langsung melesat ke arah pondok yang didiami Tunjung Sari Hendak kemana kau Tunjung Sari tentu saja tidak bisa mendiamkannya begitu saja Wanita berpakaian hijau muda ini pun seketika melesat menghadang Lingga sambil mengirimkan pukulan dengan tangan terbuka ke arah dada Wut, wut, serangan Tunjung Sari yang disertai tenaga dalam penuh itu hanya menyambar angin Karena dengan jejakan ujung kaki kanannya, Lingga telah melenting ke atas Sehingga serangan istri pendekar bertangan 10 ini lewat di bawah kakinya Begitu berada di atas kepala Tunjung Sari, Lingga berjungkir balik beberapa kali di udara Kemudian, kedua kakinya mendarat ringan ke belakang wanita berpakaian hijau muda itu Berhenti, keparat Tunjung Sari yang mengkhawatirkan nasib anaknya di dalam rumah Berteriak keras seraya berlari mengejar Tapi baru juga beberapa langkah, terdengar bunyi angin berkesiuran diri barengi suara tawa terkekeh Sesaat kemudian, di depan Tunjung Sari telah berdiri sulang Mau tidak mau istri pendekar tangan 10 ini menghentikan niatnya Dan dia hanya bisa menatap cemas terhadap Lingga yang telah masuk ke dalam pondoknya Sulang Manusia keparat Iblis keji Apa maumu sebenarnya jerit Tunjung Sari geram? Sederhana saja, Tunjung Kedatanganku untuk membalas dendam dan sakit hati 25 tahun yang lalu Aku hanya ingin membunuh kau dan suamimu tanda sulang Suaranya terdengar ringan Iblis Kaulah yang akan mampus di tanganku Sulang dengan penuh kemarahan Tunjung Sari melompat menerjang sulang Kedua tangannya yang dikepalkan keras Dipukulkan bertubi-tubi ke arah dada Ulu hati Dan pusar sulang dengan gerakan cepat bukan kepalang Sehingga tangan wanita berpakaian hijau muda ini seperti berjumlah puluhan pasang Inilah ilmu 10 tangan malaikat Andalan moksa yang amat terkenal di dunia persilatan Tak heran kalau dia mendapat julukan pendekar tangan 10 Dan selama hampir 25 tahun menjadi istri pendekar tangan 10 ini Tunjung Sari telah mempelajari ilmu andalan suaminya Bahkan pendekar tangan 10 itu telah membimbing istrinya dengan sungguh-sungguh Sehingga mencapai kemajuan pesat Menyadari kalau kepandainya telah meningkat pesat Tunjung Sari merasa yakin kalau akan mampu mengalahkan sulang Bekas kakak seperguruannya sendiri Lagi pula, bukankah dulu sulang pun roboh di tangan suaminya yang menggunakan ilmu 10 tangan malaikat ini Rupanya si keparat moksa tidak hanya menggeluti tubuhmu saja selama 25 tahun ini Tunjung Dia masih ingat untuk melatihmu Rupanya E.J. sulang Kata-katanya benar-benar tidak senonoh Sehingga membuat kemarahan Tunjung Sari semakin bergelora Inikah ilmu 10 tangan malaikat itu Tunjung Sari heran bercampur geram Semula, semua serangannya diakini akan berhasil mendarat di sasaran Tapi, ternyata hanya menyambar angin Karena sulang berhasil mengelak dengan gerakan aneh Tunjung Sari sampai-sampai tidak percaya dengan penglihatannya Lelaki berwajah mengerikan itu seperti terhuyung-huyung akan jatuh Seperti tengah mabuk Kaget, Tunjung sulang mengejek ketika melihat Tunjung Sari termenung keheranan serangannya dapat dielakkan secara seperti itu Benar-benarkah sulang mengelak ataukah hanya secara kebetulan saja Wanita berpakaian hijau muda ini jadi bertanya dalam hati Itulah ilmu yang baru kuciptakan, Tunjung Khusus untuk menghadapi serangan bagaimanapun hebat atau dasyatnya Apalagi, hanya ilmu sepuluh monyet jingkrak tidak ada artinya, Tunjung Jangankan untuk mengenai tubuhku, ujung bajuku saja tidak akan tersenggol sombong Kau akan hancur karena kesombonganmu sendiri setelah berkata demikian Tunjung Sari melompat menerjang sulang kembali Dan kali ini serangan-serangannya jauh lebih dasyat Tentu saja masih dalam penggunaan ilmu sepuluh tangan malaikat Tapi, rupanya sulang benar-benar tidak hanya sesumbar Gerakan mengelaknya benar-benar luar biasa Kemana pun serangan wanita itu meluncur, selalu hanya mengenai angin Padahal, kakek berwajah mengerikan ini bergerak seperti tengah mabuk atau bercanda Kadang-kadang terhuyung-huyung, berjongkok, melompat-lompat, mengitari, malah terkadang seperti menyambuti datangnya serangan dengan bagian tubuh yang diserang Di dalam rumah ini tidak ada orang, guru Hanya anjing kecil ini yang kudapatkan ketika pertarungan memasuki jurus K-62 Terdengar sebuah seruan keras yang sudah pasti dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi Dan memang, teriakan itu mampu menyeruak keriuhan suasana ribut di dalam kancah pertarungan Bukan hanya sulang saja yang melompat mundur untuk menjauhi kancah pertarungan Tunjung Sari pun demikian Jadi, sepertinya kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunda pertarungan keparat Iblis keji Lepaskan anakku seru Tunjung Sari keras Nada suara wanita itu terdengar khawatir dan marah Ketika melihat di depan pintu pondoknya berdiri lingga dengan raut wajah dingin Di tangan kanannya terjinjing seorang anak kecil berusia sekitar 2 tahun dengan kepala di bawah Jadi, kedua kaki anak kecil itu yang digenggam tangan lingga Anak kecil itu menangis keras karena ketakutan Tunjung Sari yang melihat ratapan anaknya langsung menghambur hendak merebut Dan seketika itu pula kedua telapak tangannya yang terbuka melepaskan pukulan jarak jauh ke arah sulang Hiya abres Tubuh Tunjung Sari kontan terlempar ke belakang dan jatuh terbanting di tanah Ketika kedua tangannya dipapak sulang dengan gerakan sama Sulang sendiri sama sekali tidak bergeming sedikit pun Tunjung Sari merasakan semua yang berada di sekitarnya jadi berputaran Kepalanya pusing bukan kepalang Pandang matanya jadi nanar Sehingga dia tidak bisa melihat jelas sulang dan lingga Tapi, Tunjung Sari yang merasa khawatir sekali akan keselamatan anaknya Berusaha keras untuk bangkit Dan ini membuatnya terhuyung-huyung setelah akhirnya berhasil berdiri Jangan bunuh anakku Jangan sakiti dia Bunuh saja aku Tapi, biarkan dia hidup Pintah Tunjung Sari Memelas Wanita itu tahu Kalau dengan kekerasan tidak akan berhasil Hanya sulang sendiri saja Sudah tidak bisa dihadapinya Apalagi masih ditambah lingga yang melihat kemampuannya Pasti tidak berada di bawah sulang Hihihi sulang tertawa terkekeh melihat sikap Tunjung Sari Hal inilah yang diinginkannya Tunjung Sari, bekas adik seperguruannya Dan sekarang telah menjadi musuhnya Merengek-rengek Dia jadi mempunyai saat yang tepat untuk menikmati balas dendamnya Kau tidak ingin aku menyakiti dan membunuh anakmu Tunjung Sari langsung mengangguk Walaupun sebenarnya tidak percaya kalau sulang akan memenuhi janjinya Tapi kekhawatiran akan keselamatan anaknya membuatnya tidak bisa berpikir lebih jauh Kau mau berjanji untuk tidak menyakiti anakku Sulang Tunjung Sari yang cerdik Berusaha memaksa sulang memenuhi janjinya Berjanji demi kehormatanmu sebagai seorang lelaki Dan seorang tokoh persilatan Karena hanya iblislah yang tidak menepati janjinya Aku berjanji untuk tidak menyakiti Apalagi membunuh anakmu Tunjung jawab sulang Mantap Tapi kau harus berjanji untuk menjawab pertanyaanku Bagaimana aku bersedia jawab Tunjung Sari Agak bergetar Perasaan khawatir membuat istri pendekar tangan 10 ini agak bergetar ketika menjawab Dia tahu orang macam apa sulang Licik Makanya saat menjawab pertanyaan Tunjung Sari sempat tercenung sejenak dan agak bergetar suaranya Dimana suamimu si keparat moksa Jangan menyebut suamiku dengan makian seperti itu Dia jauh lebih baik daripada dirimu Sulang dengus Tunjung Sari Tak senang Kau teruskan makian itu Tunjung Dan anakmu akanku siksa sampai mati sebelum kau mendapat giliran ancam sulang Sehingga membuat istri pendekar tangan 10 terpaksa berdiam diri Katakan Dimana si keparat moksa Cepat dia tidak berada di sini Kau terlambat datang Sulang Beberapa saat sebelum kau datang Dia pergi Jawab Tunjung Sari Berusaha lembut dan tidak mempedulikan makian terhadap suaminya Sudah ku duga Sulang mengangguk-anggukan kepala Seperti telah berhasil mendapatkan sebuah dugaan Mungkin dia telah melihat kedatanganku dari kejauhan Maka pergi untuk menjauhi Memang Sejak dulu dia memiliki watak pengecut tutup mulutmu yang kotor itu Sulang bentak Tunjung Sari Tidak kuat menahan rasa tersinggungnya Karena suaminya dimaki-maki seperti itu Dia bukan orang semacam kaselebar Wajah sulang yang hanya separoh Berubah hebat Kemudian kepalanya menoleh ke arah Lingga Sebelum akhirnya kepalanya mengangguk Lingga balas mengangguk dengan wajah tidak menyiratkan perasaan apa-apa Sesaat kemudian Tangannya yang kiri bergerak menampar pipi anak yang berada dalam jinjingannya Plak Anak kecil berusia dua tahun yang sudah sejak tadi menangis karena rasa takut dan pusing Langsung meraung bertambah keras Tamparan Lingga, meskipun tidak mempergunakan tenaga dalam, tetap cukup keras Sehingga membuat bibir anak Tunjung Sari pecah-pecah dan mengeluarkan darah Iblis Jahanam Tunjung Sari yang tidak bisa menahan perasaan lagi melihat anaknya disiksa seperti itu, meluruk maju ke arah Lingga Tapi dorongan tangan sulang yang mengandung hembusan angin keras, membuat tubuhnya terhuyung-huyung kembali ke belakang dan hampir jatuh terpelanting Untung saja, kakek berwajah mengerikan itu hanya bermaksud mendorong Kalau tidak, nyawa Tunjung Sari sudah terancam bahaya maut Kalau berani bertindak macam-macam atau berkata tidak sopan lagi, nyawa anakmu tak akan bisa kau selamatkan Tunjung ancam sulang ketika melihat Tunjung Sari hendak menerjang lagi Tunjung Sari terpaksa menghentikan gerakan Ancaman sulang tak bisa dianggap main-main Telah dibuktikannya sendiri kebenaran ucapannya Apa maumu sebenarnya? Sulang tanya Lunjung Sari setengah menjerit karena putus asa Kalau mau bunuh aku, silakan Tapi, jangan bunuh atau sakiti anakku Dia tidak tahu apa-apa lupakah kau, Tunjung Aku telah berjanji untuk tidak melukai apalagi membunuh anakmu, bukan? Sekarang, katakan Di mana si keparat moksa? Kemana dia pergi? Dia pergi untuk menjumpai sahabat karibnya Menurut berita yang didapatkan dari burung kakak tua peliharaan temannya Kawan baiknya telah meninggal dunia karena dibunuh orang Suamiku pergi untuk mencari tahu Siapa pembunuhnya jelas Tunjung Sari Kemana dia pergi? Dan, siapa kawannya itu? Tunjung desak Sulang penuh gairah Buri Serawa di lembah Bukit Angsa Dengan terpaksa Tunjung Sari memberitahukannya Padahal, pendekar tangan 10 telah berpesan secara keras Kalau Tunjung Sari jangan menceritakan perihal Buri Serawa pada siapapun Apalagi, tempat di mana kakek bongko itu berada Merupakan sebuah rahasia besar dunia persilatan Wajah Sulang Kontan berseri Jadi, Buri Serawa tinggal di lembah Bukit Angsa Toh El sungguh kebetulan seru Sulang tanpa bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya Aku yakin, suamimu melarang untuk memberitahukan mengenai Buri Serawa dan tempat tinggalnya Bukankah dugaanku benar, Tunjung Sari dengan lemah Tunjung Sari mengangguk dan tahukah kau Mengapa sih keparat Moksa itu melarangmu untuk mengatakannya Tunjung kata Sulang, seperti untuk dirinya sendiri Senyumnya semakin melebar Karena tahu kalau hal yang disampaikannya membuat Tunjung Sari sangat terpukul Lagi-lagi Tunjung Sari hanya bisa menjawab dengan gerak isyarat Kepalanya digelengkan lemah sekali Tunjung Sari bukan orang bodoh Kalau sampai suaminya, pendekar tangan 10 Melarangnya untuk mengatakan pada orang lain Tentu ada sesuatu yang amat rahasia Tapi kekhawatiran akan nasib anaknya lah yang membuat Tunjung Sari terpaksa mengatakannya Karena Buri Serawa merupakan orang kepercayaan Atau lebih tepatnya lagi keturunan dari orang kepercayaan pendekar yang amat terkenal di zaman ratusan tahun yang lalu Pendekar ini berjuluk Pendekar Suling Perak Yang turun-temurun mempunyai orang kepercayaan Dan leluhur Buri Serawa bertugas untuk menjaga keturunan pendekar Suling Perak Karena pendekar itu banyak menanam permusuhan dengan orang-orang persilatan Terutama sekali dari golongan hitam Buri Serawa dan leluhurnya lalu menyembunyikan diri bersama keturunan pendekar Suling Perak yang masih kecil dan belum berdaya Dan tempat persembunyian mereka merupakan tempat suci Karena, disanalah pendekar Suling Perak turun-temurun dimakamkan Sebuah tempat yang amat rahasia Tapi kau telah membocorkannya Tunjung, tutur sulang Tunjung sari malah menghela nafas lega Meskipun bias kekhawatiran akan keselamatan anaknya masih terlihat jelas Kalau hanya demikian, aku yakin suamimu tidak akan marah kau melanggar larangannya Tidak ada hal perlu dirahasiakan sulang tertawa terkekeh Rupanya aku lupa menceritakan sesuatu Di tempat Buri Serawa tinggal, terdapat pula pusaka-pusaka milik pendekar Suling Perak Dan aku yakin, dunia persilatan mendengar hal ini Bukan tentang kematian Buri Serawa saja Tapi juga makam-makam yang dijaga susah payah oleh kakek bungkuk itu Pasti tempat itu akan porak-poranda Karena orang menduga disanalah pusaka-pusaka itu disembunyikan Pusaka-pusaka ulang Tunjung Sari dengan suara bergetar Sungguh tidak disangka kalau akhirnya akan seperti ini Wanita itu baru mengerti Mengapa suaminya sangat berpesan agar tidak mencerita kepada siapapun Benar, Tunjung Hahaha Kau telah banyak membantu kami Sekarang bukan hanya pendekar tangan sepuluh yang akan kutemukan dan kubunuh disana Tapi, juga pusaka-pusaka peninggalan pendekar Suling Perak yang amat sakti Hal Hahaha kau, kau Tunjung Sari yang bermaksud memaki-maki sulang Menghentikan niatnya Dia teringat kalau hal ini hanya akan membuat anaknya celaka Anaknya bukankah sulang harus membebaskan anaknya Karena dia telah memberitahukan hal yang diminta perasaan Ingin tahu akan rahasia Buri Sarawa yang membuatnya agak lupa terhadap anaknya Hihihi sulang yang tahu mengapa Tunjung Sari tidak melanjutkan ucapannya Tertawa terkekeh-kekeh Hatinya puas karena berhasil membuat bekas adik seperguruannya yang telah menjadi musuh besarnya Tersiksa perasaannya Aku telah memenuhi janji, sulang Sekarang, berikan anakku Bebaskan dia mengapa kau memintanya padaku Tunjung apakah anakmu berada di tanganku Jawab sulang, tak acuh Apa? Apa maksudmu? Sulang tanya Tunjung Sari Agak tergagap Bukankah kau telah berjanji tidak menyakiti dan membunuh anakku? Apakah kau hendak mengingkari janjimu sendiri dan menjadi iblis neraka Siapa yang melanggar janji, Tunjung? Bukankah aku berjanji tidak akan menyakiti, apalagi membunuh anakmu? Nah, janjiku telah ku penuhi Aku tidak akan membunuh dan menyakiti anakmu Kalau begitu, serahkan anakku potong Tunjung Sari tidak sabar Itu tidak termasuk dalam perjanjian, Tunjung Jadi dengan sangat menyesal, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu Lagi pula kau kan tahu, anakmu tidak berada di tanganku Lantas, bagaimana aku bisa memenuhi permintaanmu iblis? Keparat licik Seharusnya sejak tadi aku tidak perlu percaya semua bualanmu Sulang berhati binatang sing Sinar terang menyilaukan match langsung mencuat Ketika Tunjung Sari yang berada dalam puncak kemarahan dan kekhawatiran Serta kegeramannya mencabut pedang Langsung dikirimkannya serangan bertubi-tubi ke arah laki-laki berwajah mengerikan itu Dalam sekali serangan, ujung pedangnya telah mengancam berbagai bagian berbahaya di tubuh sulang HMH sambil mengeluarkan dengusan penuh ejekan Sulang mencabut geloknya yang terselip di pinggang Lalu dengan gerakan mengagumkan di tangkisnya serangan itu Terang Tunjung Sari kontan terpekik tertahan ketika pedangnya melekat dengan golok sulang Istri pendekar tangan sepuluh tidak tinggal diam Diusahakannya untuk melepaskan senjata andalannya yang menempel di golok sulang Tapi, usahanya gagal Bahkan sulang telah menyusulinya dengan putaran goloknya Sehingga, pedang berikut tangan Tunjung Sari ikut terbawa terputar-putar Dan, buk! Di saat Tunjung Sari tengah sibuk mematahkan kekuatan yang membawa tangan kanannya berputar Kaki kanan sulang meluncur dras yang kemudian telak menghantam perutnya Tunjung Sari langsung terpental ke tanah seketika itu juga Namun, istri pendekar tangan sepuluh ini benar-benar merupakan seorang wanita berhati keras Perutnya yang melas dan sakit, tidak dirasakan sama sekali Dengan mengeraskan hati, dia berusaha bangkit Dan meski dengan tertatih-tatih, akhirnya dia berhasil berdiri Namun tubuhnya agak terbungku karena menahan sakit yang melanda Sebelum Tunjung Sari mengirimkan serangan lagi, Lingga telah melakukan tindakan yang membuat nyali Tunjung Sari bagaikan terbang Tanpa adanya perasaan apapun di wajah, pemuda berwajah dingin itu telah memegang masing-masing kaki anak Tunjung Sari Dengan tangan kanan dan kiri tangan merentang Dan seketika itu pula Beret Jahana Aam Tunjung Sari menjerit panjang menyayat hati Ketika tubuh anaknya terbelah dua mulai dari bagian bawah pusar Seketika, jeritan tangis yang sejak tadi melingkupi tempat itu, lenyap Nyawa anak Lunjung Sari telah melawat ke alam baka Ku bunuh kaau dengan air matu berlinang dan hati hancur Tunjung Sari melompat menerjang dengan tusukan pedangnya Wutk! Ujung pedang Tunjung Sari menusuk angin Lingga telah lebih dulu melompat, sebelum serangan maut itu bersarang di dadanya Dan dari atas tangan Lingga yang masih memegang anak Tunjung Sari yang telah menjadi mayat, dia yunkan Prak! Bunyi berderak keras terdengar, ketika batok kepala Tunjung Sari berbenturan dengan batok kepala anaknya Seketika masing-masing kepala hancur berantakan Darah segar, bercampur otak langsung munkrat-munkrat Dan tanpa sempat sambat lagi, Tunjung Sari ambruk di tanah ke alam baka Hahaha sulang tertawa bergelap ketika melihat kematian Tunjung Sari Diperhatikannya mayat-mayat itu penuh kebanggaan Sementara, Lingga telah membuang mayat anak Tunjung Sari yang berada di genggamannya Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, sulang melesat meninggalkan tempat itu Kau pergilah sendiri, guru Aku sudah tidak berkeinginan untuk mencari pusaka itu di lembah Bukit Tangsa Aku yakin, orang yang membunuhnya telah mendapatkannya Aku akan pergi mencari sendiri Sulang tetap tertawa-tawa meski beberapa tindak setelah meninggalkan tempat itu Terdengar pemberitawan di telinganya Pemberitawan yang dikeluarkan hingga lewat penggunaan ilmu mengirim suara dari jauh Langkah sulang tetap tidak berubah Sama sekali tidak dipedulikan pesan yang diterima dari Lingga Pemuda berpakaian merah yang menjadi muridnya 31 bayangan ungu melesat cepat, memasuki mulut sebuah hutan Gerakannya yang cepat, membuat bentuk tubuhnya tidak terlihat jelas Kecuali, pakaian warna ungu dan rambut panjang putih Keperakan yang berkibaran ditiup angin keras Sosok bayangan ungu yang tak lain Dewa Arak atau Arya Buwana Terus melesat seperti tak ingin berhenti Pemberitawan kakek berpakaian penuh tambalan itulah yang membuat Dewa Arak berlari cepat Untuk segera tiba di tempat kediaman gurunya, Kigring Langit Arya tidak ingin gurunya yang sudah menarik diri dari kekerasan dunia persilatan Akan terganggu oleh persoalan pusaka-pusaka Di tengah cepatnya lari Dewa Arak, mendadak saja Sing! Terdengar bunyi berdesing nyaring yang membuat pemuda berambut putih keperakan itu terkejut Apalagi bunyi yang semakin keras itu kian mendekati tempatnya Sebagai tokoh persilatan yang telah kenyang pengalaman Arya tahu pasti ada sesuatu senjata yang tengah meluncur ke arahnya Maka Dewa Arak bertindak cepat Seketika, ujung kaki kanannya dijejakan, sehingga tubuhnya melenting ke atas Jerebet Benar saja sebatang tombak ini menancap tepat Beberapa kaki di tempat Dewa Arak menjejak Kalau saja pemuda berambut putih keperakan itu tidak bertindak cepat Ujung tombak itu pasti menyatet tubuhnya Namun baru saja kedua kaki Dewa Arak hingga di tanah Beberapa sosok berkelebatan dari sekitar tempat itu Dan sebelum Arya sempat berbuat sesuatu Tiga sosok itu telah mengurungnya dari tiga penjuru Dewa Arak yang tidak pernah ingin berkelahi tanpa alasan jelas Segera mengedarkan pandangan merayapi tiga sosok yang mengelilinginya sambil mengembangkan senyum lebar Kendati demikian, hatinya terkejut bukan kepalang Ciri-ciri yang dimiliki tiga sosok yang mengurungnya inilah yang membuainya kaget Ketiga laki-laki tua pengurung Dewa Arak ini berkulit hitam kecoklatan Hidung mereka melengkung, seperti paruh burung Pakaian yang dikenakan hanya berupa sehelai kain kuning yang dibelit-belitkan ke tubuh Di tangan ketiga orang ini tergenggam sebatang tombak berujung sebilah logam tajam Berbentuk bulan sabit Sekali lihat saja, Dewa Arak tahu kalau kali ini berhadapan dengan tokoh-tokoh sakti yang berasal dari tempat yang jauh Bukankan demikian menurut jawaban yang diberikan roh penasaran yang disambat kakek berpakaian penuh tambalan Apakah kau orang yang berjuluk Dewa Arak tanya salah seorang? Dia memiliki tahil alat besar di ujung hidung Sehingga, membuat hidung yang sudah aneh bentuknya semakin menggelikan Pertanyaan yang diucapkan secara tidak lancar dan berlogat aneh itu langsung membuat Dewa Arak yakin dengan dugaannya Jadi, inikah tokoh-tokoh dari negeri seberang yang bermaksud mencari pusaka leluhur mereka Begitulah orang memberiku julukan, kisana Tapi, aku lebih suka kalau dipanggil nama saja Namaku, Arya, kata Dewa Arak yang terkadang merasa risih bila orang memanggil julukannya Tidak usah berbelit-belit Katakan saja Apakah kau orang yang berjuluk Dewa Arak atau karena merasa gentar kepada kami Kau menjadi takut untuk mengakui julukan mutanya laki-laki tua yang memiliki bibir tebal Ikut angkat bicara Ucapannya jelas bernada ancaman Maaf, kisanak semua, tukas Arya dengan suara bergetar Aku bukan pengecut Dan telah kuakui kalau aku adalah Dewa Arak sejak semula Tapi, baiklah Agar kalian tidak salah duga, perlu ku katakan sekali lagi Akulah Dewa Arak yang kalian cari Nah, sekarang, apa maksud kalian mencariku bagus kalau langsung bicara pada pokok masalahan Dewa Arak Dengan demikian, dapat langsung berterus terang padamu Cepat serahkan pusaka leluhur kami Dan kami akan segera pergi dari sini tanpa mencelakaimu tegas laki-laki tua yang mempunyai rajahan bergambar bintang segi lima di punggung tangan kanannya Ku rasa kalian salah alamat Sahut Arya, tenang Dan sebenarnya, Dewa Arak sedikit kaget Karena tidak menyangka kalau tiga kakek berciri-ciri berbeda ini meminta pusaka padanya Tapi, dia berusaha menyembunyikan kekagetannya Apa maksudmu, Dewa Arak sambut kakek bertahilalat besar? Apakah kau hendak mengatakan kalau pusaka leluhur kami tidak berada di tanganmu kalau memang tidak ada padaku? Lalu apa aku harus menjawabnya ada balas Arya? Kau berani bermain-main dengan kami, Dewa Arak? Asal tahu saja, di negeri kami, kelompok kami yang bernama kelompok bulan sabit amat ditakuti ancam kakek yang bertahilalat di hidung lagi Tangan kanannya yang sudah terkepal lerat, siap mengirimkan serangan mempergunakan tongkat bulan sabitnya Aku tidak ingin bermain-main, Kisanak Tapi, kalianlah yang terlalu mendesaku Sudah ku katakan, kalau di tanganku tidak terdapat pusaka leluhur yang dimaksudkan Bahkan mendengarnya saja baru kali ini dari kalian suara Arya mulai meninggi Karena merasa tidak senang didesak oleh tiga orang kakek yang sebenarnya berasal dari Nepal Mungkin kau kurang jelas, Dewa Arak Pusaka itu adalah sebatang suling perak dan sebuah kipas terbuat dari kulit binatang jelas kakek berbibir tebal Dia mempunyai watak lebih sabar dari rekannya Sayang sekali, aku tidak mempunyai benda-benda yang kalian maksudkan Aku hanya mempunyai ini, jawab Dewa Arak sambil mengangsurkan guci arak yang semula berada di punggungnya Rupanya kau sudah kepingin mampus, Dewa Arak sambung kakek bertahilalat di ujung hidung Wataknya lebih berangasan Bahkan dia sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi Dan, huh Dewa Arak terpaksa menggeser tubuhnya ke kiri Ketika kakek bertahilalat di hidung menusukan tongkat bulan sabit ke arah dadanya Maka logam tajam berbentuk bulan sabit itu pun meluncur lewat di sebelah kanan Dewa Arak Wuh! Setelah terlebih dulu memutarkan tongkat bulan sabitnya di atas kepala laksana kitirkan Kakek yang memiliki rajahan bintang segi lima membabatkan senjatanya ke leher Dewa Arak Namun, Dewa Arak tidak kalah sigap Seketika guci yang sudah berada di tangannya, langsung dalangkat Klang! Bunyi berdentang keras diikuti percikan bunga api ke segala arah mengiringi terjadinya benturan senjata tongkat bulan sabit dengan guci Dewa Arak Tubuh kakek berajah bintang ini terhuyung tiga langkah ke belakang, sedangkan Dewa Arak tidak bergeming sama sekali Namun sebelum pemuda berambut putih keperakan itu berbuat sesuatu, dua kakek dari Nepalainya langsung melancarkan serangan yang mengeluarkan bunyi berkesiutan nyaring dan mengancam bagian berbahaya Dewa Arak yang sudah sejak tadi memperhitungkan, menjadi gugup Tanpa membuang-buang waktu lagi segera dikeluarkan ilmu belalang sakti yang menjadi andalannya Maka pertarungan antara satu melawan tiga pun berlangsung Begitu mengebrak beberapa jurus, Dewa Arak terus mengakui kalau lawan-lawannya benar-benar amat tangguh Kalau menghadapi seorang demi seorang, Arya yakin kalau akan dapat mengalahkan lawannya tak apa kesulitan Tapi menghadapi tiga orang sekaligus benar-benar terasa beratnya Di samping ilmu-ilmu mereka tidak terlalu jauh di bawah Dewa Aik, kerjasama mereka juga amat rapi Setelah terlebih dulu memutarkan tongkat bulan sabitnya, kakek dari Nepal itu langsung membabatkan senjatanya ke leher Dewa Arak Namun, Dewa Arak tidak kalah sigap Seketika Gucci yang sudah berada di tangannya, langsung diangkat menangkis tongkat bulan sabit itu Klang Untungnya, Dewa Arak memiliki ilmu belalang sakti Sehingga, membuatnya tidak mengalami kesulitan dan mengelakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi bagaikan hujan Meskipun demikian, tiga tokoh dari Nepal yang mengaku berasal dari kelompok bulan sabit itu tidak juga dapat mendesak Dewa Arak Pertarungan masih berlangsung imbang Dan keadaan tetap tidak berubah Kendati telah memasuki jurus ke-50 Ketika pertarungan menginjak jurus ke-51, bumi bergetar secara berirama seperti ada sebuah benda besar yang berjalan di atasnya Itu pun masih diiringi bunyi lonceng kecil Mendadak terjadi perubahan besar di kancah pertarungan Tiga kakek dari Nepal itu mengeluarkan keluhan bernada kaget campur keluhan Kemudian, masing-rasing melempar tubuh ke belakang, meninggalkan kancah pertarungan bagaikan orang ketakutan Lain kali kita teruskan pertarungan ini, Dewa Arak kata kakek bertahilalat di hidung Yang sepertinya menjadi juru bicara bagi kawan-kawannya Sebelum Dewa Arak sempat berbuat sesuatu, tubuh ketiga tokoh dari Nepal melesat cepat meninggalkan tempat ini Sementara Arya hanya terpaku heran, melihat tingkah tiga lawannya Arya tidak mengejar karena tak merasa mempunyai urusan dengan tiga tokoh dari Nepal itu Pemuda berambut putih keperakan ini hanya menatap kepergian tiga kakek berkulit hitam kecoklatan itu Hingga lenyap di balik kerimbunan pepohonan dan semak-semak lebat Sebuah pertanyaan bergayut di benda pemuda berpakaian ungu ini Apakah ada hubungan perginya tiga tokoh dari Nepal dengan bunyi lonceng kecil dan bunyi berdebarnya di tanah yang berirama tadi Kalau tidak, rasanya tak akan mungkin mereka akan pergi begitu saja Bahkan pergi dengan sikap ketakutan begitu Karena rasa ingin tahu apa yang terjadi, Arya memutuskan untuk menunggunya Siapa tahu, kalau tanah yang bergetar dan bunyi lonceng kecil itu tengah menuju ke arahnya Apa getaran pada tanah semakin besar dan bunyi lonceng semakin nyaring Sesaat kemudian, dari jarak sekitar empat tombak, tampak sesosok makhluk bertubuh besar muncul dari balik kerimbunan pepohonan Dan ini membuat sepasang mete aria terbelalak lebar tak berkedip Begitu melihat seekor gajah yang begitu besar, ditunggangi sosok berkulit hitam kecoklatan Sosok laki-laki tua di atas gajah itu berpakaian dan berciri-ciri mirip tiga kakek yang baru saja bertarung dengan dewa arak Hanya saja sorot matanya lembut, dan mempunyai cambang bauk tebal Sekarang Arya baru mengerti, mengapa bumi tadi bergetar berirama Ini tidak lain karena kaki kokoh dan kuat dari gajah berwarna putih di depannya Dan bunyi berkerincingan nyaring, karena pada kaki gajah bagian depan dililit lonceng kecil Tak lama kemudian, kakek yang berada di atas punggung gajah itu telah berjarak satu tombak kurang dengan Arya Dan sampai di sini, punggung binatang dasyat itu ditepuk sekali Maka gajah putih itu pun menghentikan langkahnya Bumi tenang kembali Bunyi kerincingan pun lenyap Keadaan menjadi sunyi Bahkan terasa sunyi Selamat berjumpa, pemuda gagah Ucap kakek bercambang bauk lebat, dengan legat aneh tapi sopan Malah kepalanya dianggukan lebih dulu sebelum berbicara Senang berkenalan dengan pemuda gagah dan sakti sepertimu Akulah yang seharusnya bangga bisa berkenalan dengan orang sepertimu, kek Jawab Dewa Arak merendah Tidak pernah kutemukan seorang kakek yang mampu menunggangi seekor gajah Kecuali kau, kek Kau membuatku yang muda merasa kagum sekali Kau memang seorang pemuda luar biasa, Dewa Arak Tidak hanya berkepandaian tinggi, tapi juga pandai membawa diri Jarang ada seorang pemuda sakti yang pandai merendah sepertimu, puji kakek bercambang bauk lebat lagi Rupanya kau telah mengenalku, kek Sungguh tidak enak dan tidak adil rasanya keadaan kita sekarang Kau telah mengenalku, sedangkan aku belum mengenalmu sama sekali Itu suatu tanda kalau kau merupakan seorang tokoh terkenal, Dewa Arak Dan aku merupakan seorang kakek tua bangka yang sudah hampir mati dan tidak patut dikenal Apalagi terkenal, kilah kakek bercambang bauk lebat Ku rasa kau terlalu merendahkan diri, kek Jawaban yang tepat bukan seperti itu Tapi karena kau memiliki pengetahuan luas Sedangkan aku tidak mempunyai pengalaman cukup, sehingga tidak mengenalimu Buktinya, lawan-lawan tangguh yang tadi ku hadapi, demikian takut Sehingga meski kau belum muncul dan masih sangat jauh, mereka sudah berlari tunggang langgang ketakutan Sekali lagi, ku harap kau bersedia memperkenalkan dirimu, kek Lawan-lawan tangguhmu melarikan diri karena ketakutan terhadapku Kau mengada-ada, dewa arak Mana ada tokoh persilatan di daerah ini yang mengenalku Andai kata mengenal pun, apa yang harus ditakuti dari seorang kakek yang sudah hampir mati Bantah kakek di atas punggung gajah bernada tidak percaya Mereka bukan dari daerah ini, kek Bahkan bukan berasal dari negeri ini Mereka, ku rasa berasal dari negeri yang sama denganmu, jelas Sariah Ah, begitukah kakek bercambang bau lebat itu menyembunyikan keterkejutannya dalam ucapannya Benar, kek, Arya mengangguk Mereka menghadang perjalananku untuk urusan sebuah pusaka yang sama sekali tidak ku ketahui Kalau tidak salah, suling perak dan kipas terbuat dari bulu binatang Yang dikatakan orang-orang itu, dewa arak potong kakek bercambang bau lebat Cepat Arya mengangguk apakah mereka menyebutkan asal kelompok mereka, dewa arak tanya kakek bercambang bau lebat, lebih jauh Benar, kek mereka menyebutkan kelompok bulan sabit Jawab Arya setelah tercenung sejenak tidak mungkin bantah kakek bercambang bau kaget dengan wajah tidak percaya Arya terjingkat seperti disengat ke labang, mendengar bantahan keras dari kakek bercambang bau lebat itu Apanya yang tidak mungkin, kek? Aku tidak berbohong Demikian berita yang ku dapatkan dari mulut mereka Tentu saja kalau kenyataannya mereka bukan berasal dari kelompok bulan sabit Aku nama sekali tidak tahu menahu, maaf, dewa arak Bukan maksudku tidak mempercayaimu Tapi, ketahuilah kelompok bulan sabit sudah tidak ada lagi Semua pengikutnya tewas Dan yang tinggal hanya ketuanya saja Itu pun berhasil selamat Karena kebetulan tidak berada di tempat Di sana telah terjadi bentrokan antar kelompok yang mengakibatkan kelompok bulan sabit musnah Dan ketua kelompok bulan sabit adalah seorang kakek sakti yang sekarang sudah tidak mempunyai semangat untuk bertindak kekerasan lagi Dia tidak membalas dendam atas kejadian yang menimpa kelompoknya Kakek itu bernama Tayatonga Dan orangnya, sekarang tengah bercakap-cakap denganmu Dewa arak tutur kakek bercambang bau lebat Sambil menghela nafas beratah Maafkan aku, kakek aku telah membuatmu teringat kembali akan masa lalumu yang tidak enak Dan bahkan menyakitkan untuk dikenang Sekarang aku yakin, para pengeroyoku bukan tokoh-tokoh sakti dari kelompok bulan sabit Ujar Arya tidak yakin akan dugaan yang didapatnya Aku lebih condong untuk menyelidiki masalah ini, dewa arak, desah Tayatonga Kau memang berkewajiban untuk membersihkan nama kelompokmu dari aibi yang mereka corengkan, kek Meskipun sekarang, kelompok bulan sabit sudah musnah dan kabukan lagi bertindak sebagai ketua, dukung Arya atas keputusan yang diambil Tayatonga Kemudian, pemuda berambut putih keperakan itu menceritakan ciri-ciri para pengeroyoknya Tayatonga tercenung setelah Arya selesai ceritanya Melihat ciri-ciri yang kasebutkan itu, aku menjadi sedikit kaget, dewa arak Masalahnya, ciri-ciri yang kasebutkan mengingatkan aku pada tiga tokoh utama kelompok bulan sabit yang menjadi anak buahku Sayang, mereka semuanya telah tewas dalam pertarungan melawan kelompok lain Tapi ada kemungkinan, mereka melakukan tindakan curang Yah, misalnya, orang-orang yang meninggal dalam pertempuran itu adalah orang-orang tiruan, samaran, Arya mengangguk-anggukan kepala Entah, apa artinya anggukannya Hanya pemuda berambut putih keperakan itu saja yang tahu Kalau boleh tahu, apa maksud kedatanganmu ke negeri ini, kek tanya Arya setelah tercenung sebentar Kau memang berhak mengajukan pertanyaan itu, dewa arak Tayatonga mengelus-elus jenggotnya yang sedikit Beda dengan cambang bauknya yang lebat, jenggot kakek dari Nepal ini hanya sedikit Karena bagaimanapun juga, tempatku berada sekarang ini merupakan negerimu Tempat tinggalmu Tapi, percayalah Aku tidak bermaksud buruk lanjut Tayatonga Apakah kedatanganmu tidak ada hubungannya dengan pusaka-pusaka yang konon katanya berasal dari leluhurmu itu Kek dewa arak langsung mengemukakan dugaannya Ada hubungannya, dewa arak jawab Tayatonga tanpa ragu-ragu Tapi tidak sama niatku dengan orang-orang yang baru saja bertarung denganmu tadi Aku masih belum mengerti akan maksudmu, kek Arya mengernyitkan kening, tidak mengerti Jawaban Tayatonga memang tidak mudah dicerna Hahaha Tayatonga menghela nafas berat sebelum menjawab pertanyaan dewa arak Empat aku merasa berat menceritakannya Karena sebenarnya, penyebab aku kesini adalah urusan keluarga Tayatonga memulai ceritanya Kalau begitu, tidak usah kau ceritakan, kek, cegah Arya, buru-buru dengan rasa tidak enak Maafkan, aku terlalu mendesakmu Tayatonga mengembangkan senyum Tapi Arya tahu, senyum yang terkembang seperti dipaksakan Ini membuktikan kalau kakek bercambang bau lebat itu tidak berada dalam keadaan gembira Setidak-tidaknya benaknya tengah dilibat suatu masalah Aku memang bermaksud menceritakannya, dewa arak Terkecuali, bila kau tidak bersedia mendengarkan Kata Tayatonga aku tidak keberatan sama sekali, kek, sahup tarya sambil menggeleng Tapi, apakah pantas masalah keluarga diceritakan pada orang lain terkadang pantas saja? Dewa arak Bahkan malah perlu, timpal Tayatonga Oh, ya Lebih baik aku mulai saja sebelum kau menjadi bosan mendengar petuah-petuah yang tidak berarti dariku, dewa arak Kali ini dewa arak tidak memberi tanggapan Dia terdiam membisu Sedangkan Tayatonga tengah tercenung seperti memikirkan kata-kata yang akan dikeluarkannya Aku kemari untuk mengejar istriku Dia telah kemari lebih dulu Seperti juga kelompok-kelompok lain Istriku yang bernama Ganggananda pergi untuk mencari pusaka-pusaka seperti yang tadi kau sebutkan Suling perak dan kipas yang terbuat dari anggota tubuh binatang Mereka semua menganggap pusaka-pusaka itu milik leluhur mereka Padahal, sebenarnya tidak demikian Tapi, pasti istrimu dan kelompok-kelompok itu mempunyai alasan kuat mengapa menduga seperti itu Tak mungkin mereka bertindak ceroboh Sembarangan mengaku aku kalau tidak benar Duga Aryab bernada memelap ketika melihat Tayatonga menghentikan cerita Ucapanmu memang tidak keliru, dewa arak Mereka mempunyai alasan kuat Dan aku pun tidak menyalahkan kalau mereka sampai mempunyai dugaan seperti itu Sayang, mereka semua tidak mau tahu penjelasan yang kuberikan Maksudku, istriku, ada nada keluhan dalam ucapan Tayatonga Nada ketidakberdayaan dan hampir pasrah Dan meskipun tidak diceritakan Arya tahu kalau kehidupan rumah tangga kakek bercambang bau lebat ini tidak terlalu bahagia Keluhannya menjadi pertanda kalau istri kakek bercambang bau lebat ini tergolong orang yang tidak mau diatur Ada pun cerita sebenarnya begini, dewa arak Sekitar 100 tahun lebih yang lalu, di negeri kami muncul seorang pendekar besar dari negerimu ini, dewa arak Kalau tidak salah, julukannya pendekar suling perak Semula kami, terutama aku, tidak tahu sama sekali maksud kedatangannya Ternyata kedatangan pendekar suling perak untuk memenuhi undangan guru kami Dan saat itu, istri guru kami sedang sakit keras Menurut penuturan ahli Nujum, dia akan tewas kalau tidak segera mendapatkan kipas dari anggota tubuh binatang dan suling perak Jadi, keberadaan pendekar suling perak di tempat kami itu adalah untuk meminjamkan benda-benda yang merupakan pusaka andalannya Guru mengutus banyak murid untuk mencari pendekar suling perak waktu itu Setelah tayatonga bercerita sampai di sini, dewa arak sudah bisa menebak dan mengerti kalau pusaka itu bukan milik leluhaur tokoh-tokoh dari Nepal Melainkan milik tokoh besar dari negeri ini Nama pendekar suling perak dikenal dewa arak sebagai tokoh persilatan besar ratusan tahun yang lalu Semula karena pusaka-pusaka itu amat penting dan merupakan peninggalan leluhurnya Pendekar suling perak tidak meninggalkan negeri kami Tapi, karena sampai beberapa hari pengobatan itu tidak kunjung selesai Pendekar suling perak memutuskan untuk meninggalkan dan meminjamkan saja pusaka itu Pendekar itu percaya, seorang ketua kelompok besar seperti guru kami Tidak akan bertindak curang dan mengangkangi pusaka-pusaka miliknya Setidak-tidaknya, menurut pemikiran pendekar suling perak, guru kami akan mengingat budi yang telah ditanamkannya Wajah Arya mulai berubah Sekarang sudah bisa dirabah kejadian yang akan berlangsung Perkiraan pendekar suling perak ternyata keliru Guru kami menjadi macu gelap dan lupa budi baik orang Pendekar suling perak yang berpesan amat sangat agar pusaka miliknya diantarkan kepadanya Apabila telah selesai dipergunakan, hanya menunggu-nunggu tanpa hasil Memang, sewaktu pendekar suling perak akan pergi, guru kami berjanji akan mengembalikannya Bahkan guru sendiri yang akan menyerahkannya disertai ucapan terima kasih Tapi, rupanya janjinya sendiri diingkari Dia tidak pernah mengembalikan suling perak dan kipas dari anggota tubuh binatang itu Bahkan murid-murid yang semula diutus untuk mencari pendekar suling perak, dibunuh semua oleh guru Tentu saja tanpa sepengetahuan kami, tanpa sadar, Arya yang mendengarkan semua cerita penuh perhatian menggelengkan kepala Pertanda tidak mengerti oleh jalan pikiran Tayatonga Tapi sekitar 10 tahun lalu, muncul seorang pendekar yang bersenjata suling perak dan kipas terbuat dari anggota tubuh binatang Kedatangannya ke tempat kami langsung mengajukan tantangan terhadap guru sambil menyebut-nyebut Kalau guru kami merupakan orang yang tidak mengenal budi orang Dalam pertarungan, baik guru maupun pendekar yang berusia sekitar 30 tahun itu tewas Namun sebelumnya, kedua belah pihak terlibat dalam pembicaraan Dan hanya aku seorang yang tahu, apa pembicaraan yang berlangsung di saat-saat terakhir hidup mereka Karena saat itu aku nekat mencuri dengar dari tempat yang tersembunyi Tapi untungnya, kenekatanku ternyata malah mendapatkan pujian Guru lalu menyuruhku mengembalikan pusaka-pusaka pendekar suling perak ke tempat semula Dan orang yang bertarung dengan guru ternyata keturunan dari pendekar suling perak yang meminjamkan pusaka-pusaka itu Pendekar suling perak yang menjadi ayahnya, telah lewas di tangan lawan tangguh, karena tidak berbekal senjata andalannya Tewasnya pendekar suling perak itulah yang menyebabkan guru sadar Apalagi menyadari kalau usianya tidak akan lama lagi Maka akulah yang mendapat tugas untuk mengembalikan pusaka-pusaka itu Begitu ceritanya, Dewa Arak lalu, bukankah pendekar yang bertarung melawan gurumu berbekal suling perak dan kipas dari anggota tubuh binatang Tanya Arya, heran Senjata itu bukan buatan leluhur pendekar suling perak Hanya tiruannya, sebagai tanda kalau pemegangnya merupakan keturunan pendekar suling perak Dan pusaka-pusaka itu diberikan pada Burisrawa, di tempat yang diketahui guru dari lawan larungnya, jawab Tayatonga dengan lancar Jadi, kemanakah kau akan pergi sekarang, kek tanya Arya, ingin tahu Ketempat di mana aku menyerahkan pusaka pada Burisrawa Aku khawatir, istriku akan kesana karena telah berhasil memancingku untuk memberi tahu kemana pusaka-pusaka itu lenyap, jelas Tayatona, panjang lebar Eh, untuk apa lagi pusaka-pusaka itu bagi istrimu, kek Arya merasa tidak mengerti Untuk menjadikan dirinya pemimpin bermacam-macam kelompok yang ada di tempat kami, jawab Tayatona, dengan suara berat seperti batinnya tengah terhimpit Waktu guru Masih hidup, dia mengatakan kalau pusaka-pusaka itu didapatkan dari hasilnya bersemadi Dan itu menjadi tanda atau bukti buat seseorang yang memegangnya, untuk menjadi ketua kelompok Maka ketika meninggal, dan masing-masing tokoh ingin menjadi ketua kelompok Kelompok yang susah payah dibentuk dan dibangun guru terpecah-pecah Itulah sebabnya, banyak kelompok yang berasal dari kelompok yang dibangun buruku Berusaha mendapatkan pusaka-pusaka itu agar dapat menjadi pimpinan kelompok dan keberadaanmu di sini Untuk mencegah kelompok-kelompok itu mengambil pusaka-pusaka milik pendekar suling peraket Begitulah rencanaku, Dewa Arak, Desah Tayatonga Aku tidak ingin mereka mengulang kesalahan guru Bahkan menyusahkan orang yang telah bertindak demikian baik Kalau demikian, selamat bertugas, kek Aku mempunyai urusan yang sama pentingnya denganmu, Arya pamit Selamat jalan, Dewa Arak balas Tayatonga tersenyum sambil menganggukan kepala Kau sekarang tak ubahnya pendekar suling perak ratusan tahun lalu Nama besarnya terdengar di mana-mana, terkenal sebagai pendekar pembasmi kejahatan dan penangkal angkara murka Persis sama dengan pendekar suling perak ratusan tahun yang lalu Kau terlalu memuji, kek, ucapan itu masih bergema keras di tempat Tayatonga masih berada Tapi, tubuh Dewa Arak sudah tidak berada di situ lagi Tayatonga mengjeleng-gelengkan kepala pertanda kagum Bukti ini saja sudah menunjukkan kalau Dewa Arak telah memiliki tingkat tenaga dalam yang sukar diukur Meski demikian, Tayatonga masih sanksi kalau Dewa Arak mampu mengimbangi tingkat pendekar suling perak sesosok bayangan kuning tampak berlompatan ke sana kemari Ujung kakinya menotok tonjolan batu di sana sini, agar tubuhnya dapat melambung ke atas dan hinggap di tempat yang lebih tinggi Sosok itu tengah mendakil ereng sebuah bukit yang cukup terjal Hub hanya dalam waktu sebentar saja, sosok bayangan kuning ini telah tiba di bagian ereng gunung yang memiliki dataran rata Dan dia berhenti di sini sambil mengarahkan pandangan ke depan Wajah sosok bayangan kuning itu tampak berseri-seri meski napasnya agak memburu Dia ternyata seorang wanita yang masih muda Usianya tak lebih dari 20 tahun Tapi bentuk tubuhnya sangat menggiurkan Sehingga membuat para lelaki terutama yang matuk keranjang Akan menelan liur Dada gadis berpakaian kuning itu demikian membusung, menantang Dan lagi wajahnya yang cantik jelita dengan kulit putih halus kekuningan Ayah, ibu, betapa aku telah amat rindu pada kalian Desah gadis berpakaian kuning itu sambil menatap kosong ke depan Sambutlah kedatanganku, ayah, ibu Gadis berpakaian kuning ini lalu melesat ke depan Larinya cepat bukan ke palang Sehingga, yang terlihat hanya sekelebatan bayangan kuning dalam bentuk tidak jelas Tapi baru juga beberapa kali melesat Dahimulus gadis berpakaian kuning ini jadi berkernyit Begitu tanpa sengaja pandangannya terarah ke atas Burung-burung pemakan bangkai Desah gadis berpakaian kuning itu Heran campur cemas Mengapa burung celaka itu datang berbondong-bondong Dan lagi, arahnya ke sana Ataukah ada sesuatu yang terjadi di sana Apakah ayah atau ibu Sampai di sini, gadis itu tidak berani meneruskan gumamannya Justru larinya malah lebih dipercepat Sementara di atasnya sosok-sosok kecil berwarna hitam menempuh harah yang sama dengannya Yang lebih membuat hati gadis ini semakin galau Ketika melihat di depan sana telah banyak sosok hitam kecil yang tak lain dari burung-burung pemakan bangkai Yang menyebabkannya gelisah, di tempat burung-burung itu berada justru terletak tempat tinggalnya Tempat tinggal ayah dan ibunya Tapi raut kekhawatiran gadis itu mulai berkurang ketika melihat burung-burung pemakan bangkai itu berjatuhan ke bawah Setelah terlebih dulu terlempar sedikit ke atas bagaikan terpukul dari bawah Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, dia tahu kalau burung-burung itu terhantam Pukulan jarak jauh yang dilakukan orang yang berada di bawah Siapa lagi kalau bukan orang tuanya, terutama sekali ayahnya yang memang memiliki ilmu pukulan jarak jauh luar biasa Keyakinan akan rugaannya membuat lari gadis berpakaian kuning semakin cepat Tapi, sepasang matu yang berbinar-binar dan sinar kegembiraan wajah gadis berpakaian kuning itu langsung lenyap Ketika melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya pada jarak tiga tombak tampak di depannya sesosok tubuh kekar Seorang pemuda berpakaian serba merah dan berikat kepala merah Tengah duduk di atas sebongkah batu sebesar kambing sambil memukul-mukulkan kedua tangannya secara bergantian ke udara Dan pukulan-pukulan itulah yang menyebabkan burung-burung pemakan bangkai bergeletakan di tanah tanpa nyawa Tubuh binatang itu telah remuk begitu terhantam pukulan jarak jauh yang mengeluarkan bunyi berkesyutan nyaring ketika diluncurkan Gadis berpakaian kuning itu sudah terkejut ketika melihat keberadaan pemuda berpakaian merah yang sama sekali tidak dikenalnya Kebetulan pemuda itu duduk dengan sikap menyamping sehingga wajahnya terlihat dari samping Tapi dia lebih terkejut lagi ketika melihat pemandangan di belakang pemuda berpakaian merah itu Ternyata di depan pondok sederhana milik orang tuanya telah tergolek dua sosok di atas tanah dalam keadaan bersimbah darah Salah satu sosok bertubuh kecil Sedangkan satunya lagi, dewasa Sesosok yang sukar dikenali kepala kedua sosok itu telah wancur Hanya rambutnya yang panjang dan bentuk tubuhnya yang membuktikan kalau sosok yang tewas dalam keadaan mengerikan adalah seorang wanita Yang telah berusia cukup lanjut Gadis berpakaian kuning itu sampai menghentikan larinya dan langsung menatap dua sosok yang terbujur di tanah dengan sorot metel Tidak percaya Kedua tangannya yang terkepal keras menandakan ketegangan hatinya Sepasang matanya yang indah, seperti melekat dengan sosok-sosok yang tergolek Terutama sekali, sosok wanita dewasa yang berpakaian hijau muda I. Ibu, desah gadis berpakaian kuning itu Suaranya tersendat-sendat, sedangkan sepasang matanya berkaca-kaca siap memuntahkan air-air bening Pemuda berpakaian merah yang tak lain dari lingga terus sibuk membunuh burung-burung pemakan bangkai dengan pukulan-pukulan jarak jauhnya Sambil terus bertindak demikian, kepalanya menoleh ke arah gadis itu Telah belasan ekor burung yang malang itu tergeletak dalam keadaan tewas Apa hubunganmu dengan monyet betina yang baru kubunuh itu, gadis montok tanya lingga Sikapnya tampak kurang ajar sambil mengarahkan kepala pada tubuh wanita berpakaian hijau muda yang tergolek keparat Gadis berpakaian kurung menggelam seperti seekor macan luka Jadi, kau yang telah melakukan pembunuhan kejitu, jahanam benar, lingga mengangguk sambil bangkit berdiri Tidak lagi dipedulikannya kerumunan burung pemakan bangkai yang tadi dibantainya Sebenarnya, aku ingin membunuh pula suami wanita busuk ini, yang kalau tidak salah bernama Moksa dan berjuluk pendekar tangan 10 Tapi karena dia telah lebih dulu kabur sebelum kubunuh, ya ah Apa boleh buat, istrinya pun tidak mengapa Terkutuk sekujur tubuh gadis berpakaian kuning ini menggigil hebat karena amarah bergolak Kau akan merasakan pembalasanku lanjut gadis itu Sing Sinar menyilaukan match langsung mencuat, ketika gadis berpakaian kuning ini mencabut senjata yang terselip di pinggangnya Ah, suling perak seru lingga kaget dengan tarikan wajah berbah Tampang yang senantiasa dingin itu mulai beriak, sebagai bukti kalau sangat terkejut Apa hubunganmu dengan pendekar suling perak, gadis montok uung? Jawaban yang diberikan gadis berpakaian kuning itu adalah tusukan ujung suling peraknya ke arah tenggorokan lingga Setelah didahului gulungan sinar berwarna keperakan Uh namun serangan gadis yang sepertinya putri dari pendekar tangan 10 Hanya mengenali angin, karena lingga telah lebih dulu mendoyongkan tubuh ke belakang sambil melangkahkan kaki Namun, gadis itu tidak tinggal diam Serangan susulan kembali dilayangkan dengan penggunaan tendangan lurus kaki kanan ke arah dada HMH pemuda berpakaian merah hanya mendengus, melihat serangan ini Sekarang, dia tidak lagi mengelak Maka langsung dipapakinya serangan itu dengan tendangan kaki kanan pula Beres Dua buah kaki beradu keras Dan seketika tubuh gadis berpakaian kuring itu langsung terjengkang ke belakang dan terguling-guling Begitu berhasil bangkit, wajahnya langsung menyeringai menahan kesakitan Kaki kanannya terasa ngilu bukan kepalang Tapi, putri pendekar tangan 10 itu benar-benar bukan gadis yang gampang menyerah Tanpa mempedulikan sakit yang masih menggigit, dia melompat melancarkan serangan dengan suling Serangannya langsung menimbulkan bunyi seperti bukan digerakan, melainkan ditiup Hanya saja bunyinya tidak terlalu enak didengar Pertarungan pun berlangsung cukup sengit, kendati Lingga tidak mempergunakan senjata Pemuda berpakaian merah ini hanya bertangan kosong Meski demikian jalannya pertarungan cukup imbang Namun menginjak jurus ke-15, Lingga mulai dapat menekan lawannya Memang, Lingga harus mengakui kalau kepandayan gadis berpakaian kuning ini cukup hebat Tenaga dalam dan kelincahannya tidak terlalu jauh di bawah tingkatannya Namun permainan sulingnya benar-benar luar biasa sayang Betapapun hebatnya permainan suling gadis berpakaian kuning ini Tak satu pun yang mampu mengenai tubuh Lingga Ujung baju pemuda berpakaian merah itu saja tidak pernah tersentuh Lingga dengan langkah-langkah anehnya yang terkadang terhuyung-huyung Yang seperti akan jatuh, melompat-lompat di tempat, atau bahkan berlarian mengelilingi lawan Dan tindakannya selalu berhasil mengelakkan setiap serangan RRRTTT Di jurus ke-17, tusukan suling gadis berpakaian kuning yang luncur ke arah dada Berhasil dilibat sehelai kain merah di tangan Lingga Gadis itu kaget bukan kepalang Maka secepat kilat senjatanya ditarik Tapi, suling itu tidak bergeming sama sekali Gadis berpakaian kuning yang memiliki watak keras tentu saja tidak mau mengalah Seluruh tenaga yang dimiliki dikerahkan untuk menarik sulingnya yang terlibat kain merah Yang ternyata ikat kepala Lingga Entah kapan, pemuda berpakaian merah itu mengambilnya dari kepala Di saat gadis berpakaian kuning tengah bersih tegang, Lingga mengendurkan belitannya Tentu saja tindakan tak terduga-duga ini membuat tubuh gadis ini terjengkang ke belakang Terbawa tarikan tenaganya sendiri Kesempatan baik itu segera dimanfaatkan Lingga sebaik-baiknya Ikat kepalanya disalurkan tenaga delan, hingga menegang kaku laksana sebatang tongkat Bahkan terus meluncur ke arah bahu kanan lawannya Tuk! Gadis berpakaian kuning hanya sempat mengeluh tertahan ketika jalan darah pada tubuhnya tertotok Bagaikan sehelai kain basah, tubuhnya langsung ambruk ke tanah Sekarang gadis berpakaian kuning hanya bisa menatap Lingga dengan sinar mata penuh kebencian Sedangkan Lingga bagaikan tidak tahu Terus saja melangkah mendekati tempat tubuh gadis itu tergolek, langsung duduk bersimpuh Sejak kecil aku sudah dididik untuk melakukan tindakan yang sejahat-jahatnya terhadap lawan Dan aku paling suka bertindak untuk menyakitkan hati orang lain Dan tindakan itulah yang kulakukan terhadap istri pendekar tangan 10 Batinya lebih dulu ku siksa, sebelum nyawanya ku lenyapkan Dan tindakan serupa akan kulakukan terhadapmu Gadis montok gadis berpakaian kuning merasakan sekujur tubuhnya meremang Sekarang hatinya ngeribukan kepalang, karena dapat memperkirakan bahaya apa yang akan mengancamnya Napas Lingga yang memburu hebat dan sepasang metu yang menatap ke arahnya, telah menjadi tanda Dan rasa takut yang amat sangat pun melandanya lima apa, apa yang hendak kau lakukan Tanya gadis berpakaian kuning dengan perasaan ngeri Suaranya pun terdengar bergetar, karena gejolak rasa takut Tunggu saja Nantipun kau akan tahu sendiri kemudian diiringi seringai kejam, lingga mengulurkan tangan Langsung dicengkeramnya baju bagian dada gadis berpakaian kuning itu Lalu, beret, awa gadis berpakaian kuning tidak sanggup berbuat apa-apa lagi Perasaan ngeri yang amat sangat tampak jelas pada wajahnya Jangan, ku mohon jangan kau lakukan padaku Lebih baik bunuh saja aku Dan aku akan sangat berterima kasih apabila kau langsung membunuhku Jangan, jangan lakukan ini padaku, rintih putri pendekar tangan 10 Pakaian gadis itu mulai dari bagian dada sampai perut robek lebar Maka dua bukit kembar yang padat membusung terbungkus kulit putih halus dan mulus pun membentang jelas Lingga menelan ludahnya sendiri sebagai laki-laki waras Pemandangan demikian membuatnya seperti silau Keluhan-keluhan menyayat hati dari gadis berpakaian kuning ini tidak tertangkap pendengarannya sama sekali Yang ada dalam pikirannya hanya satu Menyalurkan keinginan yang menggebu-gebu Apakah kau tidak mendengar ucapanku tadi Cah Ayu kata Lingga dengan suara mulai bergetar Karena napas yang memburut terdorong keinginan menggebu-gebu Sejak kecil aku dididik Untuk melakukan tindakan kejahatan yang paling menyakitkan hati orang lain Dan setelah dewasa, aku jadi orang yang ingin melihat orang lain tewas secara menyakitkan pula Dan bagi orang sepertimu, aku tahu kemacan yang paling ditakutkan Lingga menutup ucapannya dengan sebuah tubrukan ke arah gadis berpakaian kuning yang sudah tidak berdaya kecuali pasrah menerima nasib Sedangkan gadis ini hanya bisa menangis, membayangkan kehancuran hatinya Sementara Lingga dengan beringas terus menggeluti dan menciumi sekujur tubuh gadis itu yang bugil Dan kedua tangannya ke sana kemari, meremas apa saja secara kasar dan brutal Lingga benar-benar berhati batu Dia bisa tertawa terkekeh-kekeh di saat gadis berpakaian kuning merintih-rintih, menangis, dan meratap-ratap memohon belas kasihan Di tengah hawa nafsu yang menggelegak, tiba-tiba Iblis keji, binatang bermuka manusia terdengar keras penuh kemarahan, membuat Lingga yang belum sempat melucuti pakaiannya sendiri, terjengkat kaget bagai disengat kalajengking Dengan kecekatan seorang ahli silat tingkat atas, pemuda berpakaian serba merah ini melenting ke atas Ketika menjejak tanah secara mantap, di belakangnya dalam jarak tiga tombak telah berdiri seorang pemuda berpakaian ungu Rambutnya yang berwarna putih keperakan melambai-lambai tertiup angin Siapa lagi orang itu kalau bukan Arya Buwana Ilyas Dewa Arak sekarang Lingga dan Dewa Arak berdiri berhadapan dalam jarak sekitar lima tombak anjing kurap Jadi, kau yang tadi melemparkan makian dengan muka merah padam, dan sinar mata memancarkan hawa maut, Lingga menuding ke arah Arya Benar. Karena kau memang orang semacam itu. Penjahat berhati binatang. Orang semacam dirimu tidak pernah mendapat ampunan dariku Bersiaplah untuk menerima kematian teriak Arya tidak kalah keras Sepasang mata pemuda berambut putih keperakan ini mencorong tajam, memperlihatkan kemarahannya yang mencapai ubun-ubun Hih dari jarak lima tombak, Lingga memukulkan tinju kanannya ke arah Dewa Arak Dalam kemarahannya, segenap tenaga dalam yang dimiliki telah dikeluarkan Bunyi berkesyutan nyaring mengiringi meluncurnya angin pukulan berhawa panas ke arah Dewa Arak Arya yang sangat pantang melihat tindakan pemerkosaan di depan matanya Tanpa pikir panjang lagi memapak pula dengan pukulannya Maka dua buah angin pukulan yang sama-sama dasyat meluncur dalam arah berlawanan Lalu, belar, udara seperti bergetar ketika dua angin pukulan berbenturan di tengah jalan hingga menimbulkan bunyi keras menggelegar Tubuh kedua tokoh ini sama-sama terhuyung ke belakang Tapi, lingga terhuyung lebih jauh dua langkah Pemuda berbaju serba merah itu menggeram Hatinya penasaran bukan kepalang melihat hasil benturan tadi Selama ini belum pernah ada tokoh muda yang pernah mengalahkannya Baik dalam adu tenaga, kecepatan lari, maupun kelincahan Maka kekalahan kali ini benar-benar membuat menjadi naik darah Argah diawali teriakan keras seperti macan luka, lingga melompat menerjang Tubuhnya bagaikan sehelai bulu ketika meluncur menuju Dewa Arak Namun Arya yang tengah marah menyambutinya tak kalah sigap Sehingga, terjadilah pertarungan mati-matian Dewa Arak yang tengah dilanda marah, tanpa Tanggung-tanggung lagi segera mengeluarkan ilmu belalang sakti yang menjadi andalannya Namun, betapa kagetnya hati pemuda berambut putih keperakan ini Ketika melihat lawannya menyambutinya dengan ilmu serupa Pertarungan aneh pun berlangsung Kedua belah pihak melakukan gerakan-gerakan sama anehnya Tapi terlihat jelas kalau setiap kali terjadi benturan, tubuh lingga selalu terhuyung ke belakang Lingga pun akhirnya menyadari kelebihan pemuda berambut putih keperakan itu Setelah bertarung sampai 50 jurus, benaknya mulai diputar untuk menyelamatkan diri Lingga tahu, Dewa Arak tidak mau melepaskannya hidup-hidup, bahkan mungkin berniat membunuhnya Jelig Pada sebuah kesempatan, Lingga menendang sebuah kerikil yang diarahkan kepala gadis berpakaian kuning yang masih terduduk tak berdaya Dengan mengeluarkan bunyi menyeramkan, kerikil itu melayang ke arah sasaran Dewa Arak terkejut melihat serangan licik itu Tidak ada jalan lain, mengirimkan kibasan tangan kanan dan kiri berurutan, untuk membuat arah kerikil menyelowing Kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu Lingga Begitu melihat Dewa Arak mengalihkan perhatian, buru-buru tubuhnya melesat cepat meninggalkan tempat itu Hanya dalam beberapa kali lesatan dia telah berada cukup jauh dari tempat semula Sementara Dewa Arak tidak melakukan pengejaran sama sekali Arya tahu, tidak ada gunanya pengejaran orang seliai Lingga, apabila jarak telak demikian jauh Maka perhatiannya dialihkan pada gadis berpakaian kuning yang telah berhasil diselamatkan nyawanya Namun begitu Dewa Arak melengos ke arah gadis itu, wajahnya langsung berubah merah padam Demikian pula gadis berpakaian kuning ini Wajahnya juga panas, karena saking malunya Maka dengan gerakan cepat, Arya melengos ke arah lain Dan dia berusaha sedapat mungkin untuk tidak melihat pemandangan indah yang terpampang di depan mata Sambil menghampiri tempat gadis berpakaian kuning itu tergolek Dan setelah membebaskan totokan yang membelenggu gadis berpakaian kuning Dewa Arak buru-buru berbalik Diberikannya kesempatan pada gadis itu untuk membenahi pakaiannya Dan putri pendekar tangan 10 itu menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke pondoknya dan berganti pakaian Aku sudah selesai, ucap putri pendekar tangan 10 ketika telah berganti pakaian dan kembali ke tempat semula Maka dua pasang matanya menatap sebentar Dua raut wajah saling meneliti sejenak Ada nada kekaguman dalam pandangan masing-masing Sayang aku datang terlambat, di sana Kalau tidak, mungkin tidak perlu ada yang harus meninggal secara mengerikan seperti itu Arya yang lebih dulu memecahkan suasana hening dengan ucapan bernada penyesalan Sementara matanya menatap penuh kengerian pada tubuh Tunjung Sari dan anaknya yang tergolek di tanah Tidak ada yang terlambat, Dewa Arak Oh, maaf Kau Dewa Arak, bukan tanya gadis berpakaian kuning ini menatap wajah Arya dengan muka merah padam Putri pertama dari Tunjung Sari dan pendekar tangan 10 ini masih merasa malu besar Mengingat betapa Arya telah melihat tubuhnya yang dalam keadaan bugil Kalau menuruti perasaan, ingin ditinggalkannya saja Dewa Arak Karena setiap kali melihat wajah Arya, setiap kali itu pula seperti berada dalam keadaan telanjang bulat Maksudmu bagaimana? Nisanak tanya Arya, tidak mengerti Pemuda itu menatap gadis berpakaian kuning ini sekilas Jawaban putri pendekar tangan 10 membuatnya lupa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Kau tidak terlambat datang untuk memberi pertolongan, Dewa Arak Karena dua mayat yang kau maksudkan memang sudah lama tewas Maksudku, aku saja tidak memiliki kesempatan untuk menolong mereka Apalagi, kau yang datang belakangan, jelas gadis berpakaian kuning ini mulai sedih kembali Teringat lagi akan nasib yang menimpa ibunya Ah Dasah Dewa Arak Sebenarnya apa hubunganmu dengan mayat-mayat itu yang seorang adalah ibuku Sedangkan yang Sabtunya lagi, kemungkinan besar adikku Aku tidak tahu pasti, karena sejak umur 10 tahun telah dikirim belajar pada salah seorang kenalan ayahku yang bernama Burisawa Aku baru saja selesai belajar, lalu pulang untuk menjumpai orangtuaku Namun yang ku dapatkan seperti ini, jelas gadis berpakaian kuning itu panjang lebar Oh, ya, namaku, Sri Kunti Sedangkan ibuku Tunjung Sari Dan ayahku bernama Moksa Tapi, lebih dikenal sebagai pendekar tangan 10 Pendekar tangan 10 Arya agak terperanjat karena telah mendengar nama besar pendekar berkumis melintang itu Sebagai pentolan golongan putih yang berkepandaian tinggi Julukannya telah menggemparkan dunia persilatan sejak 25 tahun yang lalu Tapi sampai sekarang pun tetap ditakuti dan disegani Karena masih suka berkecimpung dalam kerasnya dunia persilatan Benar, sahut gadis bernama Sri Kunti mengangguk Bukankah kau tokoh yang berjuluk Dewa Arak julukanmu bahkan mengalahkan kebesaran julukan ayahku? Hampir setiap tokoh persilatan membicarakan tentang dirimu, Dewa Arak berita itu terlalu berlebih-lebihan Kunti, Arya berusaha merendah Sri Kunti tidak memberi jawaban Dia telah teringat kembali akan nasib ibunya Sedangkan nasib ayahnya belum diketahuinya sama sekali Perasaan sedih pun kembali melingkupi hatinya Sehingga, membuat wajahnya muram dan keceriaan hatinya karena bertemu Dewa Arak kembali tertutupi Sri Kunti menghampiri mayat ibunya Meskipun sedih yang amat sangat, dia berusaha keras untuk tidak menangis Apalagi, di depan Dewa Arak-Dewa Arak kemudian membantu Sri Kunti mengurus mayat ibu dan adiknya Kehadiran pemuda berambut putih keperakan itu memang banyak membantu Sehingga sedikit banyak, Sri Kunti tidak terlampau dibeli terasa sedih Keberadaan Arya sedikit banyak mampu mengisi kekosongan hatinya ditinggal tunjung sari, ibunya Setelah upacara penguburan selesai, Sri Kunti mengeluarkan semua unek-uneknya Baru kemudian sepasang anak muda ini melanjutkan perjalanan Semula Arya hendak menolak keikutsertaan Sri Kunti bersamanya Tapi karena tidak sampai hati, akhirnya gadis itu dibiarkan ikut bersamanya Sri Kunti mula-mula masih tenggelam dalam alam kesedihannya Tapi karena wataknya yang lincah dan periang, tak lama rasa sedihnya lenyap Apalagi karena berjalan bersama Dewa Arak, pemudaian diam-diam dikaguminya Dan sekarang gadis ini mulai jatuh hati Hahaha seorang kakek berpakaian abu-abu berkumis melintang putih Menghela nafas berat setelah menatap sosok berpakaian coklat longgar yang tergolek di bawah kakinya Di antara kelompok kuburan yang sebagian besar telah porak-poranda Hampir semua kuburan itu telah tidak mempunyai gundukan lagi Kecuali lubang berukuran setengah kali satu tombak yang menganga Tak ku sangka akhir nasibmu demikian menyedihkan Buri Selawa sahabatku Kau tergeletak di antara makam-makam yang kau jaga dan sekarang sudah porak-poranda sepertinya wamu Aku berjanji akan membuat perhitungan Sahabatku, bisik sosok berpakaian abu-abu yang tak lain dari pendekar tangan sepuluh Sambil duduk setengah berjongkok di dekat mayat yang ternyata bui Selawa Penjaga pusaka-pusaka peninggalan pendekar suling perat Pendekar tangan sepuluh kembali bangkit berdiri Dan pandangannya beredar sebelum akhirnya kakinya melangkah lebar-lebar mendekati salah satu lubang yang menganga Terdengar bunyi bergemeretak keras dari gigi-gigi pendekar tangan sepuluh yang beradu Ketika melihat peti yang telah kosong itu hancur berantakan Diadab Kejimakian seperti itu keluar terus-menerus Ketika pendekar tangan sepuluh menemukan hasil yang sama pada lubang-lubang lainnya Benaknya pun dipenuhi pertanyaan Apakah orang yang telah melakukan kekejian ini seorang diri Kalau demikian, bagaimana mungkin dia bisa membawa mayat-mayat yang berada di pekuburan ini Yang jumlahnya belasan Lagi pula, untuk apa mayat-mayat yang pasti berbau tidak sedap itu dibawa Pertanyaan-pertanyaan itu bergayut berputaran di benak pendekar tangan sepuluh tanpa ada jawabannya Setelah berputar mengelilingi sekitar tempat itu tanpa menemukan sebuah peti mati yang dapat dipakai tempat tubuh Buri Sarawak Pendekar tangan sepuluh kembali ke tempat mayat Buri Sarawak tergolek Hatinya merasa geram bukan kepalang pada orang yang telah membunuh Buri Sarawak dan menghancurkan semua peti mati yang berada di pekuburan ini Eh pendekar tangan sepuluh berseru kaget ketika melihat mayat Buri Sarawak sudah tidak berada di tempat semula Untuk sesaat, kakek berkumis melintang ini tertegur dan berpikir keras Apakah dia telah lupa, di mana tubuh kawannya yang telah menjadi mayat itu berada ataukah telah dimasukkannya ke dalam lubang? Pendekar tangan sepuluh berdiri bingung di tempatnya Kakek berkumis melintang itu berusaha keras untuk mengingat-ingat barangkali saja lupa kalau telah meletakkan mayat itu ke dalam lubang Belum juga bisa menemukan jawabannya Hihihi tiba-tiba terdengar tawa terkekeh yang keras penuh ejekan, sehingga membuat pendekar tangan sepuluh terperanjat Dan dia langsung bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diharapkan Seketika pendekar yang telah kenyang pengalaman ini langsung bisa menduga, mengapa mayat Buri Sarawak bisa lenyap dari tempat semula Siapa kau, keparat? Kalau bukan pengecut, tunjukkan dirimu sentak pendekar tangan sepuluh sambil mengedarkan pandangan berkeliling Sumber suara itu memang sukar diketahui, seakan-akan dari delapan penjuru Kenyataan ini saja sudah cukup untuk membuat pendekar tangan sepuluh yakin kalau orang yang tertawa itu berkepandaian tinggi Terutama sekali, tenaga dalamnya Karena hanya orang-orang yang memiliki tenaga dalam kuatlah yang dapat membuat ucapannya tidak dapat dilacak Hihihi, tidak usah terburu nafsu, moksa Saatnya untuk melihatku belum tiba Lagi pula, bukankah kau tengah mencari kawan karibmu yang telah menjadi bangkai sambut suara tanpa wujud lagi Pengecut hina Keluar kau Dan, mari hadapi aku Kita bertarung sampai salah seorang ada yang mati Jangan hanya berani menghadapi mayat tidak berdaya bentak pendekar tangan sepuluh kalap Dia khawatir pemilik suara yang tidak diketahui itu akan melakukan hal yang tidak diinginkan terhadap mayat burisawa Dan kafi ini tidak ada sambutan sama sekali, meski pendekar tangan sepuluh telah cukup lama menunggu Keheningan seketika melingkupi sekitarnya, setelah gemas suara kakek berkumis Melinteng ini lenyap, terasa mengerikan Siapa kau sebenarnya, pengecut? Dari mana kau tahu namaku? Dan, lagi rasanya aku pemain mendengar suaramu Hanya saja, aku lupa kapan dan di mana pendekar tangan sepuluh kembali berseru keras ketika teringat kembali akan ucapan pemilik suara tanpa wujud itu Moksa diam-diam merasa heran, mengetahui orang itu bisa tahu nama aslinya Karena, hampir tidak ada orang yang tahu nama aslinya lagi Tokoh-tokoh persilatan mengenalnya sebagai pendekar tangan sepuluh Kalau pemilik suara tanpa wujud ini tahu namanya, berarti cukup mengenal dirinya Dan itu berarti, kemungkinan besar pemilik suara itu dikenalnya pula Terimalah kawan baikmu ini, Moksa seiring keluarnya kata-kata itu Dari sebatang pohon besar berdaun rimbon yang berada tak jauh dari tempat pendekar tangan sepuluh berada Melesat sesosok benda besar Hi begitu telah mengetahui tempat persembunyian pemilik suara tanpa wujud Tanpa membuang luang waktu lagi, pendekar tangan sepuluh memukulkan kedua tangannya yang dikepal kuat-kuat Arah yang dituju adalah bagian atas batang pohon itu Us, berak Sesaat setelah angin menderu keras yang berasal dari kedua tangan yang dihentakan Pohon yang terkena sasaran angin pukulan pendekar tangan sepuluh hancur berhentakan mengeluarkan bunyi gemuruh Tapi sebelum pohon itu sempat hancur, dari atasnya melesat sesosok bayangan yang melompat turun dengan kecepatan menakjubkan Pendekar tangan sepuluh tidak merasa heran melihat serangannya tidak membuat sosok yang berada di atas pohon terluka Dia tahu, serangan seperti itu akan mudah dapat dihilangkan oleh tokoh yang berkepandaian tinggi Dan pemilik suara tanpa wujud ini diakininya merupakan tokoh berkepandaian tinggi Makanya pendekar tangan sepuluh cepat melesat mengejar hendak mengirimkan serangan susulan Tapi, sosok yang berdiri tegak dalam jarak hampir tujuh tombak darinya sambil menundukan kepala Mengibaskan tangan kiri dengan sikap tidak acuh Lebih baik kau periksa dulu, apakah tubuh yang kuberikan itu kawanmu atau bukan pendekar tangan sepuluh Merupakan seorang pentolan golongan putih yang telah kenyang pengalaman Itulah sebabnya, dia dapat mengetahui adanya pancingan dalam ucapan sosok yang beluin dapat dikenalinya Dan pendekar tangan sepuluh memang tidak menanggapi kata-kata sosok yang belum ketahuan wajah dan jenis kelaminnya Malah dihampiri sosok itu dengan sikap hati-hati dan sekujur urat saraf, menegang, siap mengirimkan serangan enam Kau takut, Moksa? Kau takut kalau aku menipumu atau kau takut, kalau-kalau aku menggunakan kesempatan saat kau memperhatikan tubuh itu, lantas aku membokongmu Hihihi, sama sekali tidak kusangka Ternyata Moksa yang sombong dengan julukan pendekar tangan sepuluh telah berubah menjadi penakut Hihihi Moksa menggertakan gigi menahan geram Hatinya sebagai orang gagah, tersinggung Maka dengan langkah lebar, pendekar tangan sepuluh ini mendekati mayat yang dilemparkan sosok tanpa jati diri itu Sosok yang diduga mayat burisawa Ah pendekar tangan sepuluh ini terjingkat ke belakang seperti orang tersengat tular berbisa, ketika baru saja memeriksa tubuh yang tergolek di tanah Potongan tubuh sosok yang tergolek di tanah ini jelas sebagai tubuh burisawa Pakainya yang longgar dan berwarna coklat pun tidak bisa disangsikan lagi Tapi, yang membuat pendekar tangan sepuluh merasa ngeri dan kaget adalah ketika melihat wajah burisawa Wajah itu demikian mengerikan, dan sulit dikenali Karena sepasang matanya sudah tidak ada lagi dan mungkin dicongkel keluar Dan yang ada hanya bolongan hitam yang menjorok ke dalam Ujung hidungnya dipotong, sedangkan mulutnya dirobek lebar sampai ke pinggir telinga kanan dan kiri Pendekar tangan sepuluh bangkit dengan kedua tangan dikepalkan keras, hingga mengeluarkan bunyi bergemeretakan seperti ada tulang-tulang patah Sepasang matanya seperti mengeluarkan sinar berapi, ketika menatap ke arah sosok yang masih belum terlihat jelas Bagaimana, moksa tanya sosok irub bernada mengejek Benarkah diakawanmu kubunuh kau belum hilang gemak ucapannya? Pendekar tangan sepuluh telah melompat menerjang sosok yang belum ketahuan jati dirinya Kedua tangannya seketika seperti berubah menjadi puluhan pasang saat meluncur ke arah sasaran Dalam puncak kemarahan yang sejak tadi tertahan-tahan, pendekar tangan sepuluh menggunakan ilmu sepuluh tangan malaikat yang menjadi andalannya Inikah ilmu sepuluh caka ranjing yang terkena lampu itu sungguh buruk berbareng Keluarnya ucapan itu, sosok yang belum jelas jenis kelaminnya menggerakkan tangan, menyambuti datangnya serangan Maka dua palang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam kuat, berbenturan di udara secara keras Akibatnya, tubuh mereka sama-sama terjengkang ke belakang dan terguling-guling di tanah Tapi terlihat jelas kalau sosok yang belum ketahuan jari dirinya itu lebih dulu berhasil menguasai diri dan bangkit berdiri Tunggu sebentar, moksa sosok yang sekarang dapat terlihat jelas karena sinar bulan tepat jatuh di wajahnya, cepat menjulurkan tangan kanan ke depan Dia memberi isyarat agar pendekar tangan sepuluh yang akan melancarkan serangan susulan menahan gerakannya Mau tidak mau Pendekar tangan sepuluh menahan serangan Dia adalah seorang tokoh besar Pantang baginya untuk menyerang, sementara lawannya belum bersiap menghadapi serangan Dan kesempatan ini dipergunakan moksa untuk memperhatikan lawannya penuh selidik Dan diam-diam, bulu-bulu di tubuh kakek berkumis melintang ini bangun karena cekaman rasa ngeri Keadaan sosok yang yang merusak mayat buri Sarawa ini memang menggariskan hati Sebagian wajahnya sudah tidak memiliki daging lagi, dan yang terlihat hanya tulang-tulangnya Apalagi permainanmu, Jahanam sentak pendekar tangan sepuluh, setelah berhasil menguasai perasaannya Tidak ada permainan apa-apa, moksa, jawat sosok berwajah mengerikan Menilik keadaannya, orang itu telah berusia lanjut Dan dia berusaha tersenyum Tapi karena wajahnya mengerikan, maka senyum itu lebih mirip seringai Yang ada hanya sedikit pemberitahuan padamu Kuharap berita ini cukup untuk membantumu sedikit gembira, lanjut sosok itu Tidak usah mengulur-ulur waktu, iblis keji Katakan saja, cepat Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu lebih lama lagi Sentak pendekar tangan sepuluh bernada tidak sabar Moksa sebenarnya bukan hanya tak ingin segera menjatuhkan tangan keras pada lawannya yang lihai ini Tapi dia juga lelah berpikir saat mengingat-ingat kakek berwajah mengerikan yang telah mengenalnya Malah dia seperti pernah mendengar suaranya Pendekar tangan sepuluh tidak ingat lagi Sabar, moksa Pemberitahuan ini hanya menyangkut tentang istrimu Yang selalu mengenakan pakaian hijau muda dan anakmu yang baru berusia paling lama dua tahun Hihihi kakek berwajah mengerikan sengaja menggantung ceritanya Ingin disiksanya dulu perasaan pendekar tangan sepuluh Dengan demikian, keterangan ini akan membuat pendekar tangan sepuluh merasa sangat penasaran Nyatanya pendekar tangan sepuluh memang sampai terlonjak kaget Sepasang matu dan mulutnya terbelalak lebar Iblis jahana melapa yang kau lakukan atas anak dan istriku Ingat, sedikit saja mereka terganggu, tubuhmu akan ku hancur Keleburkan desis pendekar tangan sepuluh penuh hancaman Hihihi Betapa gagahnya Tapi ingin kulihat bukti kebenarannya Apakah sesumbar itu sesuai kemampuanmu? Moksa ujar kakek berwajah mengerikan Terang-terangan mengajukan tantangan Tidak usah berbelit-belit, manusia iblis Katakan, di mana istriku dan apa yang kau lakukan terhadapnya? Bebaskan dia Kau hanya berurusan denganku Tidak dengan mereka dengus pendekar tangan sepuluh Yang masih merasa khawatir akan nasib anak dan istrinya Kau bertanya di mana mereka, Moksa Baiklah ku jawab terus terang Anak dan istrimu ada di, akhirat, Moksa Hahaha Mereka telah ku kirim ke neraka melalui siksaan yang mengasyikan Hahaha Kau bilang tidak ada urusan, Moksa Sebenarnya baik kau dan Tunjung Sari mempunyai persoalan denganku Apakah kau telah lupa peristiwa 25 tahun yang lalu? Waktu itu aku kau lemparkan ke dalam jurang Dalam pertempuran kita memperebutkan Tunjung Sari Wajah pendekar tangan sepuluh kontan memucat Dia ingat betul, peristiwa itu memang amat membekas di dalam otaknya Dan begitu kakek berwajah mengerikan mengatakan kejadian itu Moksa baru ingat dengan suara yang sekarang didengarnya Dan itu adalah suara Sulang Jadi, kau Sulang Kau, kau masih hidup pendekar tangan sepuluh terbata-bata dalam mengucapkan perkataannya Sekarang Moksa mengerti, mengapa kakek berwajah mengerikan ini membunuh istri dan anaknya secara kejam Ternyata sulang melakukan balas dendam kesumat yang dipendamnya sejak 25 tahun lalu benar Aku masih hidup, Moksa keparat Setan-setan di neraka menolongku hingga tidak mampus di dasar jurang Tapi sebelah wajahku kehilangan daging, akibat tersayat-sayat dinding jurang yang tajam Dan keberuntungan rupanya masih berteman denganku Di dasar jurang, aku menemukan kitab ilmu-ilmu sakti milik seorang tokoh berjuluk pemabuk gila Tokoh yang telah lenyap hampir 100 tahun lalu Dan ilmunya yang bernama Dewa Mabuk dengan sendirinya jatuh ke tanganku 10 tahun lebih aku melatih diri untuk mempertinggi kepandaianku Kemudian, aku mengambil seorang murid dan ku didik dengan ilmu-ilmuku Tak lupa, sambil melatihnya, aku melatih diri pula Asal kau tahu saja, Moksa bangsat Muridku itu jauh lebih kejam dan jahat daripada aku Sejak kecil di aku didik agar setelah dewasa menjadi orang yang paling suka melihat orang lain tersiksa Hahaha Moksa merasa ngeri mendengar suara tawa sulang yang syarat nafsu-nafsu kejahatan Tapi, rasa ngeri itu masih kalah besar dengan kemarahan yang melanda akibat kematian istri dan anaknya secara mengerikan Dan kemarahan hebat yang menggelegak dalam dada yang mendorong pendekar tangan 10 menyerang sulang dengan buas Sementara laki-laki tua berwajah mengerikan yang memendam dendam dan sakit hati pun menyambutnya Begitu pertarungan berlangsung beberapa jurus, pendekar tangan 10 harus mengakui kalau sulang tidak hanya bersesumbar Kenyataan yang dihadapinya memang demikian Sulang telah mengalami kemajuan pesat, jauh melampaui kemajuan yang diterima Moksa Pendekar tangan 10 sendiri selama 25 tahun tidak berpangku tangan saja Dia juga berlatih Tapi tokoh sulang yang dulu memiliki kepandaian jauh di bawah pendekar tangan 10 Mampu melampauinya Sulang yang sekarang tidak hanya memiliki tenaga dalam dan kecepatan gerak di atas pendekar tangan 10 Tapi juga memiliki ilmu-ilmu aneh yang menyulitkan pendekar tangan 10 dalam melancarkan serangan balasan Kedasyatan ilmu 10 tangan malaikat yang biasanya amat ampuh untuk menjatuhkan lawan tangguh, sekarang pupus Tidak pernah sekalipun tangan Moksa mendarat di sasaran Bahkan perlahan pendekar tangan 10 berhasil dihimpit lawannya Setiap serangannya tidak pernah mengenai sasaran Sebaliknya serangan balasan yang dikirimkan sulang, senantiasa merepotkan Moksa Des, buk Entah di jurus keberapa, tahu-tahu tubuh pendekar tangan 10 dan sulang sama-sama terjengkang ke belakang Hanya saja, dari mulut Moksa keluar deras darah segar Memang pada saat yang hampir bersamaan, pukulan tangan kanan terbuka sulang mendarat di dada pendekar tangan 10 Sebaliknya, tendangan kaki kanan pendekar tangan 10 menyerempet paha kanan sulang Ayah aah jeritan nyaring melengking yang syarat perasaan kaget dan khawatir menyeruak Ketika tubuh pendekar tangan 10 dan sulang sama-sama terjengkang ke belakang Dan sebelum gema ucapan itu lenyap, melesat bayangan ungu yang langsung menerjang sulang Sementara bayangan yang berwarna kuning melesat ke arah tubuh pendekar tangan 10 yang melayang ke belakang Sosok bayangan kuning cepat menghentikan melayangnya tubuh itu sebelum berbenturan dengan batang pohon Huah darah segar langsung menggelogok keluar ketika pendekar tangan 10 baru saja membuka mulut saat akan berbicara Ayah sosok berpakaian kuning yang tak lain seorang gadis manis bernama Sri Kanti ini Menyerukan panggilan terhadap pendekar tangan 10 dengan penuh rasa cemas Kau, terluka, ayah lanjut Sri Kanti Pendekar tangan 10 masih berusaha tersenyum meski sepasang matanya telah sayu Biasan wajahnya pun menyiratkan kegembiraan ketika menatap wajah gadis muda yang memapah tubuhnya Dan merebahkannya secara hati-hati di tanah Kau, kau, Sri Kanti, anakku tanya moksa dengan suara terputus-putus karena lukanya yang parah Hantaman sulang memang dasyat benar, ayah Aku Sri Kanti, putrimu yang kau kirim pada kakek buri Sarawa untuk menuntut ilmu Jawab Sri Kanti disertai air mati yang terus menetes Gadis ini benar-benar tidak kuat menahan rasa sedih melihat keadaan ayahnya yang sudah sekarat Meskipun demikian Sri Kanti berusaha tidak ingin menangis Andai kata harus, biar hanya air mati saja yang mengalir Tidak perlu mengeluarkan suara Kau, kau sudah menjumpai ibu dan adikmu Maaf, ayah tidak sempat memberitahukan kalau kau mempunyai seorang adik lagi Semula, ayah menyembunyikannya agar menjadi kejutan nantinya bagimu Dikala kau pulang menemui kami, suara moksa semakin terputus-putus Ayah, ibu dan adik telah, aku mengerti Tukas pendekar tangan sepuluh, melihat keraguan Sri Kanti untuk meneruskan ucapannya Sekarang, kakek berkumis melintang ini yakin kalau sulang tidak berbohong Ada rasa nyari yang bermain-main di hati moksa Mereka telah tewas bukan jadi Ayah sudah tahu pula Tanwa Sri Kanti serak biasan wajah gadis ini menyiratkan rasa kaget Karena sekelebatan dia teringat ucapan Lingga yang mengatakan Kalau pendekar tangan sepuluh telah melarikan diri Begitu Lingga datang Aku tidak melihat mereka tewas Aku hanya mendengar beritanya saja dari pembunuhnya Dan orang yang membunuhnya adalah orang yang telah melukaiku Jelas pendekar tangan sepuluh mulai tersengal-sengal kau keliru Ayah, pembunuhnya adalah seorang pemuda berpakaian merah Dia sakti dan kejam bukan kepalang Aku hampir celaka di tangannya Untung Dewa Arak datang menolongku Ujar Sri Kunti bernada bangga Apalagi ketika menyebut tentang sosok bayangan ungu yang memang Arya Buwana alias Dewa Arak Tapi, pendekar tangan sepuluh ingin membantah Tapi, sesaat kemudian, dia teringat penuturan sulang Orang yang kau maksudkan itu adalah murid dari orang yang mengalahkanku Kunti, Sri Kunti terdiam Gadis berpakaian kuning ini sama sekali tidak menyangka kalau lingga yang demikian liai Masih mempunyai seorang guru Bisa dibayangkan, bagaimana kesaktiannya Pantas saja ayahnya sampai terluka parah Mengapa ayah datang ke tempat ini? Dan, mengapa tempat ini jadi demikian berantakan Sri Kunti menatap sekeliling Dengan pandangan heran Kau tidak tahu, Kunti Malah petaka besar menimpa gurumu Ada seorang tokoh yang telah membunuh gurumu Melihat tindakannya yang mengobrak abrik tempat ini Pasti pusaka-pusaka peninggalan leluhur majikan gurumu yang dicarinya Aku tahu hal ini, atas pemberitahuan Sakala Entah kemana sekarang burung itu Kau harus, akaha kepala pendekar tangan sepuluh terkulai Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya Luka dalamnya yang terlampau parah Telah mengirim nyawanya ke alam baka menyusul istri dan anaknya yang kedua Ayah A'ah, Sri Kunti menjerit keras sambil mengguncang-guncangkan tubuh ayahnya Gadis ini masih berharap agar ayahnya masih hidup Tapi setelah beberapa kali diguncang-guncangkan, tubuh itu tetap tidak bergeming Kini disadari kalau ayahnya telah pergi meninggalkannya Pendekar yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu kini tewas Sri Kunti memeluk tubuh ayahnya yang telah tidak bernyawa lagi Sebentar Tidak ada suara tangis yang keluar dari mulut mungil berbibir indah itu Gadis itu mampu tetap tegar, kendati orang-orang yang disayanginya satu persatu pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya Sri Kunti hati-hati membaringkan tubuh ayahnya di tanah seperti khawatir tubuh itu akan pecah Kemudian pandangannya dialihkan pada tempat di mana sulang tadi terhuyung Namun, pandangannya yang menyiratkan dendam langsung tertumbuk pada pertarungan antara dewa arak melawan sulang Pertarungan telah berlangsung hampir 50 jurus Namun belum ada yang keluar sebagai pemenang Pertarungan memang masih berlangsung seimbang Kedua belah pihak sama-sama tangguh Sama-sama memiliki ilmu aneh yang membuat tubuh mereka terkadang meliuk-liuk seperti mabuk Tapi di lain waktu, mengejangkaku penuh kekuatan Beres! Tubuh kedua tokoh sakti yang memiliki ilmu mirip satu sama lain ini sama-sama terjengkang ke belakang dan terguling-guling di tanah ketika terjadi benturan tenaga dalam Kesempatan di saat tubuh sulang terguling-guling dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Sri Kunti Sambil menggertakan gigi, tubuhnya melompat menerjang sulang Langsung sulingnya dibabatkan ke tubuh laki-laki berwajah menggiriskan itu Us! Sulang memang lihai Dalam keadaan gawat begitu, kepalanya masih sanggup diegoskan Sehingga hantaman suling yang hampir memecahkan pelipisnya hanya menyambar angin lewat beberapa jari dari kepala Namun belum juga sulang bersiap, Sri Kunti telah menyusuli serangannya Dan Des! Tendangan kaki kanan Sri Kunti yang tidak bisa dihindarkan lagi oleh sulang telah menghantam dadanya Tubuh sulang langsung jatuh terguling-guling Dadanya terasa sesak bukan kepalang Untung tubuhnya masih sempat terlindungi tenaga dalam Kalau tidak, nyawanya pasti telah melayang ke akhirat Sulang adalah seorang tokoh hitam yang cerdik Dia tahu, keadaan sudah tidak menguntungkan dirinya lagi Baru dewa arak saja sudah merupakan lawan sulit Belum lagi ditambah Sri Kunti yang cukup lihai Ini sungguh berbahaya Maka sulang yang cerdik cepat menambah kekuatan Sehingga membuat tubuhnya yang terguling-guling menjadi lebih cepat Kemudian, dengan sebuah gerakan indah tubuhnya melenting ke atas Dan begitu menjejak tanah, dia cepat melarikan diri Mau lari ke mana kau, pengecut Sri Kunti yang tengah sakit hati Tidak mau membiarkan lawannya lolos begitu saja Bergegas dia mengejar Tapi hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuh sulang sudah tidak terlihat lagi Kecepatan lari sulang memang jauh di atas Sri Kunti Dengan rasa penasaran yang menggunung di dada, Sri Kunti berbalik dan berjalan ke tempat semula Kau tidak berniat mengejarnya, Aria tanya Sri Kunti ketika melihat Aria masih di tempat semula Aku tak mau membuang tenaga sia-sia, Kunti Dia telah cukup jauh, sebelum aku sempat berbuat apa-apa Apalagi, dia memiliki ilmu lari cepat yang sangat tangguh, jawab Aria Tapi sebenarnya bukan itu alasan Dewa Arak Aria merasa tidak senang, ketika melihat Sri Kunti melancarkan serangan di saat sulang tengah tidak bersiap Dan yang membuatnya semakin tidak senang, saat itu sulang adalah lawannya Jadi serangan yang dilancarkan Sri Kunti, sama artinya mengeroyok sulang Hal inilah yang mendorong Aria tak melakukan pengejaran Padahal, kalau pemuda berambut putih keperakan ini mau, kemungkinan besar sulang akan berhasil dikejarnya Karena, kakek berwajah mengerikan itu tengah terluka yang cukup parah akibat pendangan Sri Kunti Sri Kunti tidak mengajukan pertanyaan lagi Dan saat itulah pandangannya tertumbuk pada sesosok tubuh yang tergolek di tanah, tak jauh dari ayahnya Tadi, perhatiannya terlalu dipusatkan pada ayahnya dan sulang Sehingga, dia tidak melihat adanya sesosok mayat di situ Seketika Sri Kunti teringat ucapan ayahnya Dan, mengapa ayahnya berada di sini? Jantung dalam dada Sri Kunti pun berdetak jauh lebih cepat karena mendapat dugaan Kalau mayat yang tergolek itu adalah Bu Israwa, gurunya Guru ceritan kekagetan dan ketidakpercayaan langsung terdengar ketika Sri Kunti memeriksa dan mengenali mayat yang tergolek dalam keadaan menggiriskan itu Dan diiringi keluhan tertahan, Sri Kunti ambruk Untung Arya cepat menangkapnya sehingga dia tidak terbanting, di tanah Arya hanya bisa menghela nafas berat penuh perasaan kasihan ketika melihat Sri Kunti pingsan Dia tahu, gadis berpakaian kuning ini menerima pukulan batin bertubi-tubi yang amat berat Tujuh bentakan-bentakan keras yang biasanya keluar saat terjadi pertempuran, membuat Arya terkejut Kepalanya cepat menoleh ke arah sumber suara itu Beberapa belas tombak dari tempatnya, berkelebatan sosok-sosok dari dalam sebuah pondok kecil Gerakan mereka rata-rata gesit, menandakan tingginya kepandayan mereka Perasaan tertarik membuat Arya yang masih memondong tubuh Sri Kunti, bergerak mendekati tempat itu Karena tidak ingin terlibat sebelum tahu masalahnya, Dewa Arak mendekati tempat itu secara hati-hati Agar tidak diketahui sosok-sosok yang kelihatannya tengah bersitegang Dengan berlindung di balik kerimbunan semak-semak serta pepohonan, Dewa Arak berhasil mendekati tempat sosok-sosok itu saling berhadapan dengan sikap saling bertentangan Suatu tanda kalau mereka mempunyai kepentingan satu sama lain, sehingga menimbulkan perselisihan Jantung di dalam dada Arya berdepak kencang ketika mengenali tiga sosok, di antara enam sosok yang berada di situ Tiga sosok yang tak lain tiga kakek dari Nepal yang mengaku sebagai kelompok bulan sabit Sedangkan sosok yang lain juga berkulit hitam kecoklatan, dan berhidung melengkung Hanya saja sosok ini berambut panjang dan beranting-anting yang juga panjang Sosok ini seorang wanita Di tangan kanannya yang kurus tergenggam sebatang suling dari ular mati yang dikeringkan Sedangkan di sisi lainnya, berdiri dua sosok yang juga kakek-kakek dari Nepal Tubuh mereka gemuk dan besar mirip seekor kerbau Dan tangan mereka yang gemuk dan besar mencekal sebatang tongkat besar terbuat dari kayu melingkar Pada bagian pangkal tongkat terdapat ukiran kepala seekor gajah Inilah kelompok lain dari Nepal yang mengaku kelompok gajah dewa Tiga kakek dari kelompok bulan sabit, dan dua kakek dari kelompok gajah dewa Mengarahkan pandangan ke arah wanita beranting-anting panjang yang juga telah berusia lanjut Gangga nanda, kakek dari kelompok gajah dewa membuka suara Memandang muka tayatonga yang masih kami hargai Lebih baik beritahukan pada kami di mana pusaka-pusaka itu disembunyikan Jangan kau paksa kami bertindak tidak sewajarnya terhadap dirimu Enak saja kau bicara, baru rendera sentak kakek bertahilalat di ujung hidung yang merupakan juru bicara Sekaligus orang paling berangasan dari kelompok bulan sabit kamilah yang lebih berhak atas pusaka-pusaka itu daripada kalian Lucu, lucu, sekali Atas dasar apa kalian mengatakan lebih pantas daripadaku bukankah aku memiliki tingkatan lebih tinggi Sewaktu kita semua masih dalam satu kelompok Kami memiliki tingkat di atas kalian Tak terkecuali tayatonga bentak kakek yang berhidung besar seperti hidung kerbau dari kelompok gajah dewa Suaranya keras mengguntur Dan dia lebih dikenal dengan nama Gitananda Itulah sebabnya kami mengatakan lebih berhak Baru rendera sambut kakek bertahilalat di ujung hidung Karena merupakan murid, maka kamilah yang berhak mewarisi pusaka-pusaka itu Kalian berdua terhitung orang luar Dan, tidak berhak ikut campur Urusan ini adalah urusan dalam antar murid-murid dari guru bahadur Hahaha laki-laki yang bernama Gitananda kembali tertawa bergelak Sehingga, membuat perutnya yang gendut dan besar terguncang-guncang Kalian benar-benar dungu Lupakah akan ucapan guru kalian, bahadur sebelum meninggal siapapun yang memegang pusaka-pusaka itu Berhak menjadi pimpinan Dengan syarat, orang itu berasal dari kelompok kita Dan kami berdua memenuhi syarat Bahkan amat memenuhi syarat Karena kami merupakan tokoh tingkat tinggi Kalau begitu, sambung kakek bertahilalat di ujung hidung Sekarang, Ganggananda yang berhak menjadi ketua Karena, dialah yang telah mendapatkan pusaka-pusaka itu Itu kalau Ganggananda berhasil membukitkan Kalau pusaka-pusaka itu berada di tangannya Kata Baru rendera, menghentikan tawanya Karena dia sangat berhasrat untuk menjadi pemimpin kelompok Ganggananda Tunjukkan, di mana pusaka-pusaka itu sayang sekali Aku belum berhasil mendapatkannya sahut Ganggananda menggelengkan kepala Jangan bohong, Ganggananda sentak bolu rendera, keras Kami melihat kau keluar tergesa-gesa dari dalam pondok itu Kalau tidak telah mendapatkan pusaka-pusaka itu, apalagi Bukankah kau pula yang telah membunuh Buri Serawa Memang aku telah membunuh Buri Serawa Dan aku telah masuk ke dalam pondok itu Setelah memeriksa beberapa lama, aku keluar lagi tanpa hasil Aku yakin bukan di pondok itu pusaka-pusaka tersimpan Tidak ada ruang rahasia sedikitpun di sana Pasti Buri Serawa menyembunyikannya di tempat lain Baru rendera dan kakek bertahilalat di hidung saling berpandangan Mereka tahu, Ganggananda tidak berbohong Dapat mereka rasakan nada kejujuran dalam ucapan nenek beranting-anting panjang itu Kalian dengar tanya baru rendera Jadi mempunyai kesempatan untuk mengejek kakek bertahilalat di hidung beserta kelompoknya Pusaka-pusaka itu belum berhasil didapatkan Jadi perebutan dan pencarian masih tetap berlangsung Tidak akan ada perebutan atau pencarian pusaka lagi Mendadak saja terdengar sebuah suara tegas Sehingga membuat enam sosok itu menoleh ke arah asal suara Dan pandangan mati mereka langsung terbelalak ketika melihat sosok yang mengeluarkan ucapan tadi Tayatonga seruan tidak keras Tapi tertahan dan syarat perasaan kaget keluar dari enam sosok itu Dari arah sebelah kiri tampak berjalan tenang Seorang kakek bertubuh sedang bercambang bau kelebat Sebatang tongkat berujung sebilah logam tajam berbentuk bulan sabit tampak tergenggam di tangan kanannya Sosok ini tak lain dari Tayatonga Apa arti ucapanmu itu, Tayatonga sentak berbaru rendera keras, penuh bernada kemarahan Kau hendak mengangkangi sendiri pusaka-pusaka leluhurmu tidak usah pura-pura bodoh Baru rendera sergah Tayatonga, keras, tidak ada kesan menghormat sedikitpun Pusaka leluhur Seenaknya saja mengangkangi pusaka milik orang lain Ganggananda dan tiga kakek dari kelompok bulan sabit terperanjat Mereka tidak terkejut kalau pusaka-pusaka itu menurut Tayatonga bukan pusaka leluhur mereka Karena sebelumnya Tayatonga juga sudah berkata demikian Tapi, sikap Tayatonga yang demikian tidak menghormat terhadap paman-paman gurunya Yang membuat mereka terkejut kelompok bulan sabit pun, meski tadi terlibat keributan Tetap bersikap menghormat kelompok gajah dewa Mengingat Baru rendera dan gangunanda, merupakan adik-adik seperguruan bahudur, guru mereka Kalianlah yang begitu tidak tahu malu berkeinginan untuk mengangkangi pusaka-pusaka orang lain Jangan dikira aku tidak tahu semua bualan kalian Semakin kaget ganggananda dan tiga kelompok bulan sabit mendengar kelanjutan ucapan Tayatonga yang semakin kurang ajar Terhadap Baru rendera Sementara wajah dua dari kelompok gajah dewa semakin merah padam karena maki dan marah Kalian tidak perlu bingung-bingung, dari mana aku tahu semua ini Dan kau ganggananda, serta kalian, ujar Tayatonga sambil mengarahkan perhatian pada istrinya Dan tiga kakek dari kelompok bulan sabit Dengarkan baik-baik, ceritaku Kalian tahu murid-murid guru kita, yang diutus untuk mencari pendekar suling perak Mereka semuanya tewas secara aneh Kalian tahu, siapa penyebabnya siapa pembunuhnya paman-paman guru kita yang terhormat Inilah pelakunya Mereka berdua pula yang membunuh pendekar suling perak yang telah tidak bersenjata lagi Akibat ingin mengangkangi pusaka milik orang lain, kedua paman guru kita ini sampai hati melakukan semua tindak kekejian itu Bahkan sampai membujuk guru untuk membatalkan janjinya, dalam hal memulangkan pusaka-pusaka itu Mereka berdualah yang telah menghasut guru agar melakukan tindakan tak pantas itu Dia bohong sentak baru rendera, keras sambil menuding jari telunjuk ke arah wajah Tayatonga Mungkin aku berbohong, kalau perkataan itu berasal dari mulutku sendiri Tapi asal kalian semua tahu saja Semua keterangan yang kuberikan ini ku dapatkan dari mulut guru Di saat ajal hendak menjemput, tegas Tayatonga berapi-api Wung! Bunyi menderu keras seperti terjadi angin badai muncul dari serangan tongkat gitananda Dan Tayatonga tahu ancaman maut sedang mengincarnya Tapi hatinya tidak gentar Disambutnya sambaran tongkat lawan dengan tongkat bulan sabitnya Mampus kau, Tayatonga gitananda yang memiliki sikap berangasan Langsung meluruk ke arah Tayatonga Dia berlari seperti seekor kerbau dengan tongkat ditusukan ke arah perut Tayatonga Wung! Bunyi menderu keras seperti ada angin badai muncul dari serangan tongkat itu Dan Tayatonga langsung tahu ada ancaman maut Tapi hatinya tidak gentar Bahkan langsung memapak dengan tombak bulan sabitnya Trak! Tubuh kedua belah pihak sama-sama terhuyung ke belakang Ketika senjata-senjata itu berbenturan Kenyataan ini tidak hanya mengejutkan Tayatonga Tapi juga gangga nanda dan tiga kakek dari kelompok bulan sabit Karena sepengetahuan mereka, baru rendera dan gitananda tidak memiliki ilmu silat yang cukup Tapi kenyataannya Tayatonga yang demikian lihai itu pun mampu dibuat terhuyung oleh gitananda yang pendiam Kepalang basah teriak baru rendera Seraya menatap gangga nanda dan tiga kakek dari kelompok bulan sabit Sinar matanya memancarkan hawa maut Kalian sudah telanjur tahu rahasia ini Biarlah kalian pun akan kulenyapkan Hiyaat baru rendera memutar-mutarkan tongkatnya di atas kepala Hingga mengeluarkan bunyi mengaung keras dan gelombang angin menderu keras Kemudian diawali jeritan keras yang menggetarkan jantung Kakek tinggi besar ini menerjang tiga kakek dari kelompok bulan sabit yang kebetulan berdiri dekat dengannya Tiga kakek dari kelompok bulan sabit terkejut ketika merasakan adanya hembusan angin keras yang mendahului tibanya serangan tongkat baru rendera Bahkan hampir saja tubuh ketiga kakek itu terjengkang ke belakang Kalau tidak cepat-cepat mengerahkan tenaga dalam kekaki untuk memberatkan tubuh Tiga kakek dari kelompok bulan sabit Seketika itu pula bermaksud memapak serangan baru rendera Trak Empat batang senjata langsung berbenturan keras Dan akibatnya, tubuh tiga kakek dari kelompok bulan sabit terjengkang ke belakang dan terguling-guling di tanah Seperti daun-daun kering dihembus angin Terimalah ajal kalian sahut baru rendera seraya melompat memburu lawan-lawannya yang masih terguling-guling Tongkat bergagang kepala seekor gajah, siap dihantamkan Tiga kakek dari kelompok bulan sabit terperanjat bukan kepalang Mereka menyadari akan adanya ancaman maut Tapi, mereka juga tidak mampu bertindak apa-apa Kekuatan yang mereka tangkis tadi ternyata demikian besar Sehingga mampu membuat tubuh bagaikan daun diterbangkan angin Sekujur tubuh mereka terasa lumpuh-lumpuh Hih di saat tongkat baru rendera hampir menghancurkan kepala tiga kakek dari kelompok bulan sabit Mendadak sesosok bayangan melesat memotong jalur yang tengah ditempuh baru rendera Dan dalam keikut sertaannya membela tiga kakek dari kelompok bulan sabit Sosok itu langsung mengirimkan tusukan ke arah ubun-ubun baru rendera Tindakan sosok yang tak lain gangganan de ini Membuat baru rendera terpaksa mengurungkan maksudnya Dan secepat kilat tangannya dikibaskan ke arah sosok yang tengah melesat ke arahnya Wutk! Uh ganggananda mengeluarkan keluhan tertahan ketika dari kibasan tangan baru rendera menghambur segundukan angin keras Yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung ke samping Dengan sendirinya, serangan terhadap kakek Nepal bertubuh tinggi besar ini kandas Meski serangan ganggananda gagal, tapi tindakannya membuat nyawa tiga kakek dari kelompok bulan sabit terselamatkan Kesempatan yang hanya sesaat itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh mereka untuk bergulingan, menjauhi tempat itu Sesaat kemudian, pertarungan sengit pun berlangsung Ganggananda yang dibantu tiga kakek dari kelompok bulan sabit berusaha keras untuk membendung amukan baru rendera yang luar biasa Sedangkan di kancah pertarungan lainnya, Gitananda tengah berjuang keras membuat Taya Tonga roboh Kedua pertarungan dasyat itu hanya disaksikan dua penonton Arya dan Sri Kunti yang telah sadar dari pingsannya Dewa Arak telah buru-buru memberi isyarat untuk tidak menimbulkan suara gaduh ketika Sri Kunti sadar dari pingsannya Dan sekarang, sepasang anak muda berwajah lelok ini mengarahkan pandangan penuh perhatian pada kancah pertarungan Malah Sri Kunti sampai terbelalak ngeri ketika melihat kehebatan baru rendera dan Gitananda Kedua adik seperguruan bahadur ini bertarung bagaikan macan luka Yang ada di benak mereka hanya menyerang dan menyerang, tanpa mempedulikan pertahanan sama sekali Dan ternyata, ketidakpedulian mereka terhadap pertahanan mempunyai alasan kuat Ternyata Gitananda maupun baru rendera sama sekali tidak mampu dilukai Senjata-senjata yang mengenai melesat, seakan-akan tubuh mereka licin laksana belut Hanya ketika Tayatona, tiga kakek dari kelompok Bulan Sabit, dan Ganggananda mengirimkan serangan-serangan ke bagian-bagian berbahaya Kedua orang itu mengelak atau menangkis Makanya, lawan-lawan Gitananda dan baru rendera selalu mengerahkan serangan pada leher, pelipis, bawah hidung, ubun-ubun, dan pusar Dengan terbatasnya bagian-bagian yang dijadikan sasaran serangan, Tayatona, tiga kakek dari kelompok Bulan Sabit, dan Ganggananda sedikit mengalami kesulitan Maka tidak heran kalau mereka semuanya terus didesat Arga mendadak baru rendera mengeluarkan geraman keras, seperti seekor singa hendak melumpuhkan korbannya Dan akibat geraman itu memang menggiriskan hati Untuk sesaat Ganggananda, dan tiga kakek dari kelompok Bulan Sabit yang tenaga dalamnya di bawah baru rendera, merasakan goyah pada kedua lututnya Bahkan dada mereka tergetar hebat Kesempatan yang hanya sesaat itu tidak terbuang percuma Baru rendera yang memang sudah merencanakannya, langsung melompat menerjang Tongkat bergagang kepala seekor gajah diputar cepat, laksana kitiran Tubuhnya terus melayang ke arah kepala tiga kakek dari kelompok Bulan Sabit Prak, prak, prak Bunyi berdera keras kontan terdengar, diiringi bermunkratannya darah segar dari kepala tiga kakek yang berasal dari kelompok Bulan Sabit Kepala tiga orang itu langsung hancur berantakan Memang, kebetulan saat itu, ketiga orang ini yang berada lebih dekat dengan baru rendera Peristiwa yang berlangsung hanya sekejap ini, cukup membuat Gangga Nanda berhasil menguasai diri Dan dia segera menghilangkan pengaruh teriakan baru rendera Istri Tayatonga segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk lebih cepat memulihkan diri Tapi, saat itu juga, baru rendera melompat ke arahnya sambil mengayunkan tongkat delapan Gangga Nanda Tayatonga Yang sempat melihat adanya ancaman maut terhadap istrinya, tidak bisa tinggal diam Cepat dia pun melompat meninggalkan Gitananda Dalam puncak kekalapannya, dia jadi seperti memiliki tambahan tenaga Tubuhnya melayang dalam kecepatan menakjubkan Baru rendera Gitananda yang sempat terkesima melihat gerakan Tayatona Bergerak mengejar di belakang dengan tongkat siap diayunkan Sementara baru rendera yang mendengar sambaran angin dari belakang, jadi kaget Bergegas kepalanya menoleh ke belakang Dan begitu kepalanya bergerak menoleh ke belakang, baru rendera kaget Sama sekali tak disangka akan sedemikian cepat tibanya serangan Dia sama sekali tidak tahu kalau Tayatonga seperti mendapat tambahan kemampuan baru Akibat kekhawatiran yang sangat terhadap keselamatan istrinya Kratk, desk, akah jeritan kesakitan langsung keluar hampir berbarengan dari mulut Tayatonga dan baru rendera Karena tepat pada saat ujung logam bulan sabit Tayatonga menggores pelipis Baru rendera pun mengirimkan gedoran telapak tangan kiri yang telak menghantam dada Tayatonga Darah segar pun kontan tumpah dari mulut Tayatonga, seiring terlempar tubuhnya ke belakang Dan, saat itulah Gitananda yang merasa geram bukan kepalang melihat keadaan baru rendera yang terhuyung-huyung sambil meraung-raung Siap menusukan tongkatnya kepada Tayatonga Uh namun Gitananda terpaksa mengurungkan maksudnya, karena mendengar adanya hembusan angin keras yang diiringi sambaran hawa panas Serangan yang siap hantam itu ditarik kembali Dan kakek tinggi besar ini pun segera melompat ke belakang Begitu menjejak tanah, dia menggeram keras, karena perasaan marah mengetahui ada orang yang berani menghalangi maksudnya Seketika kepalanya menoleh ke samping Dan tampak seorang pemuda berambut putih keperakan berdiri di situ Siapa lagi kalau bukan Dewa Arak Ketarat Kau mencari mampus, hah Gitananda dalam kemarahannya, tidak mempedulikan orang yang telah menghalangi maksudnya Yang terpanjang di benak hanya membunuh orang yang telah menghalangi tindakannya Hiya dari jarak enam tombak, tanpa menggeser kakinya Gitananda menghentakan kedua tangannya Maka berhembuslah angin luar biasa keras Hah Dewa Arak yang tidak ingin membuat orang asing itu menjadi sombong, tidak mau kalah gertak Langsung kedua tangannya dihentakan Blar Udara seperti bergetar ketika dua pukulan jarak jauh yang berkekuatan amat dasyat berbenturan di tengah jalan Tubuh kedua orang itu sama-sama terjengkang ke belakang dan terguling-guling Namun meski pandangannya agak nanar, Dewa Arak dan Gitananda bergegas bangkit dan bersiap melanjutkan pertarungan Akaha mendadak Gitananda menggeliat-geliat Dan tubuhnya langsung terhuyung-huyung dengan wajah menyiratkan rasa sakit yang hebat Pemandangan ini membuat Dewa Arak mula-mula curiga dan heran Jangan-jangan, hal ini hanya akal lawannya untuk mendapatkan kemenangan secara mudah Maka tetap ditatapnya laki-laki dari Nepal itu dengan sikap waspada Tapi ketika melihat keadaan Gitananda menggeliat-geliat secara dasyat bagaikan cacing yang diletakkan di abu panas Arya mulai menatap dengan sinar match lain Sekarang dia tahu kalau Gitananda tidak berpura-pura Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan bagi Arya, mengapa ini terjadi? Dewa Arak sadar, kalau belum melukai lawannya Tapi, mengapa kakek tinggi besar itu kelihatan sangat menderita Gitananda? Cepat bunuh tayatona keparat itu seruan keras yang dikeluarkan bernada mendesak itu berasal dari mulut baru Indra Dan kakek tinggi besar itu saat ini tengah terhuyung-huyung sambil mendekap luka di pelipis Luka kecilnya seperti menjadi parah bukan kepalang Sementara Gangga Nanda tidak mempergunakan kesempatan itu Dia sibuk menotok beberapa bagian tubuh tayatona untuk sekadar menghilangkan rasa sakit dan pengobatan awal agar luka dalamnya tidak semakin parah Di lain tempat, tubuh Gitananda masih tampak menggigil keras Sekujur otot-ototnya menegang bagaikan tengah menahan benda yang amat berat cepat Sebelum kita mati secara mengerikan aar gengah Gitananda menggeram keras seperti mengerahkan kekuatan terakhir Namun Arya yang sudah berwaspada sejak tadi, tidak mau membiarkan kakek tinggi besar itu melaksanakan rencananya Cepat Dewa Arak bergerak menangkis tubuh Rukan Gitananda terhadap tayatongabres Tubuh Dewa Arak langsung terpental dan terbanting di tanah Begitu menyentuh tanah tubuhnya terus berguling-guling Sedangkan tubuh Gitananda hanya bergoyang-goyang saja Dewa Arak adalah seorang tokoh pengalaman Begitu berhasil bangkit dengan sepasang metu berkunang-kunang, dia bersiap menghadapi serangan selanjutnya Sekarang Dewa Arak mengerti, pasti Gitananda dan baru rendera telah menuntut semacam ilmu kebal dan kekuatan dasyat melalui jalan hitam Dan karena kelemahannya ditemukan, ilmu itu langsung putus Menilik dari Gitananda yang tidak terluka sama sekali, tapi mendadak seperti orang sekarat Dewa Arak menduga ilmu mereka pasti berhubungan Jadi bila yang satu luka, yang lain akan ikut merasakan Dugaan Dewa Arak memang sebagian besar benar Gitananda dan baru rendera menuntut ilmu pasangan yang berhubungan satu sama lain melalui jalan hitam Dan salah satu persyaratannya adalah keberadaan pusaka-pusaka milik pendekar suling perat Tapi sayangnya, sebelum ilmu itu dikuasi secara sempurna, pusaka-pusaka itu telah dikembalikan Makanya, Gitananda dan baru rendera berusaha keras mendapatkannya untuk menyempurnakan ilmu mereka Apabila tidak dilakukan, bagian-bagian lemah di tubuh mereka akan membahayakan keselamatan mereka Dan untuk mencegah mati secara mengerikan, orang yang melukai bagian lemah itu harus dibunuh Setelah sadar kalau untuk membunuh Tayatonga masih harus berhadapan dengan Dewa Arak Dan mungkin sebelum maksudnya berhasil, sudah lebih dulu tewas dengan mengerikan Tapi ada satu jalan untuk mencegah Karena yang terluka adalah baru rendera Dan Gitananda bisa lolos dari maut, asalkan berada dalam jarak ribuan tombak dari baru rendera Setidak-tidaknya, 2000 tombak Dan bila jarak itu dicapai, baru rendera akan tewas sendirian Karena, hubungan antara mereka telah putus Tapi Gitananda belum ingin mati Maka, tanpa membuang-buang waktu lagi, segera tubuhnya berbalikan Dan dengan terhuyung-huyung, dia berlari meninggalkan tempat itu Gitananda Tunggu seru baru rendera kaget karena tidak menyangka dengan tindakan Gitananda Dia tahu, rekannya ingin selamat sendirian Dan itu tidak diinginkannya Maka meski dengan langkah terhuyung-huyung, dia berlari mengejar Tidak akan dibiarkan Gitananda jauh meninggalkan dirinya Sementara itu Dewa Arak mengayunkan kaki menghampiri Tayatonga yang masih tergolek di tanah Dengan napas tersengal-sengal, ditunggui Gangga Nanda Sekali lihat saja, Dewa Arak tahu kalau nyawa Tayatonga tidak akan mungkin bisa diselamatkan Luka yang dideritanya memang terlalu parah Sedangkan tanpa diberitahukan, Sri Kunti keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri Tayatonga pula Tayatonga menatap suling perak yang berada di selipan pinggang Sri Kunti Dia tahu, itu bukan suling perak asli Tapi, laki-laki itu tidak berkata apa-apa Kau murid buri Sarawat tanya Tayatonga Ketika melihat suling perak itu benar, kek, jawab Sri Kunti membenarkan Dia istriku, Tayatonga menunjuk pada Gangga Nanda Setelah terlebih dulu melepas senyum pada Sri Kunti Dia yang telah membunuh burumu, dan mengobrak-abrik tempat suci ini Kau boleh membunuhnya Aku tidak mau melindungi orang yang bersalah Biarlah, kek, menghargai dirimu Aku tidak mau membuat perhitungan sekarang Biarlah, nanti kalau aku bertemu dengannya Lagi Dewa Arak dan Tayatonga tersenyum mendengar jawaban itu Dan kedua orang itu sama sekali tidak tahu Kalau di saat mereka tengah tersenyum Di tempat yang cukup jauh dari situ Seorang pemuda berpakaian merah tengah berdiri Bertolak pinggang sambil memandang ke angkasa Di bawah, dekat kakinya Tergolek tubuh Gitananda dan Baru Rendra Yang telah menjadi mayat kedua kakek tinggi besar itu Tewas secara biasa Karena telah mewariskan ilmu hitam yang dimilikinya pada Lingga Dan sekarang, Lingga jadi memiliki kemampuan dasyat Tidak hanya memiliki kekebalan Tapi tenaga dalamnya juga berlipat ganda Karena, pemuda berpakaian merah itu Telah mendapat operan tenaga dari Gitananda dan Baru Rendra Dan memang, perpindahan ilmu hitam itu Hanya dilakukan dengan penyaluran tenaga dalam Dari orang yang mempunyai ilmu kepada orang yang diberi ilmu Hahaha Lingga tertawa bergelak Karena tahu kalau kemampuannya telah meningkat pesat Tunggulah, Dewa Arak Kau akan mati secara mengerikan di tanganku Akibat sikap usilanmu Hahaha Ikuti kelanjutan kisah ini dalam episode Batu Kematian Selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!